Intro Baik, halo selamat malam semuanya. Welcome to Talks on Business by Ikhrab bersama saya Reni Kurniasari sebagai Student Data Fellowship Batch 11 yang saat ini sedang berfokus pada soal data scientist dan data engineer. Saya akan menjadi MC dan menemani teman-teman semuanya di Talks on Business Ikhrab dengan topik The Role of DPO in the Digital Era Fundamentals of Personal Data Protection or PDP for Industry. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada speakers yang telah hadir dalam acara ini. Yang pertama ada Bapak Bili Setiawan selaku Head Data Management and Analytics Division dari Bank Negara Indonesia. Kemudian ada Pak Malam, Pak Bili. Selamat datang, Pak. Kemudian ada Bapak Prabowo jadi Subroto selaku Asisten Vice President IT Governance dari Pegadaian. Selamat malam, Pak Prabowo. Selamat malam, Mbak Reni. Baik, semalam, Pak. Dan kemudian ada Bapak Didit Bagus Pastio sebagai General Manager Service Delivery dari PCI Quality. Selamat malam, Pak Didit. Selamat malam, Mbak Reni. Ya, selamat datang, Pak. Selain itu hadir juga nih, Kak Melina Anggita sebagai Enterprise Solution Representative dari IGRA. Selamat malam, Pak Melina. Malam, Reni. Ya. Kemudian saya tidak lupa berterima kasih juga kepada hadirin semua yang sudah turut berpartisipasi pada acara malam ini. Terima kasih semuanya. Baik, hadirin semua sebelum saya memulai acara ini, izinkan saya untuk memanduannya semua melalui urutan acara kita malam hari ini. Yang pertama akan ada short brief mengenai deskripsi topik acara oleh MC. Kemudian dilanjut opening speech oleh manajemen IGRA. Setelah itu langsung disambung dengan inti acara, yaitu panel discussion. Sesi tersebut akan menampilkan speaker hebat kita dengan dipandu oleh moderator dari tim IGRA. Ketika panel discussion sudah selesai, nantinya akan ada sesi Q&A. Kemudian setelah itu disambung lagi dengan sesi game. Setelah sesi game berakhir, akan ada sesi foto bersama. Dan terakhir, akan ada penutupan. Baik, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memberikan sedikit short brief mengenai materi kita pada malam hari ini, yaitu Role of DPO in the Digital Era Fundamentals of Personal Data Protection or BDP for Industry. Di era serba digital ini, informasi mengalir begitu cepat dan menjadi salah satu aset paling berharga yang dimiliki individu maupun organisasi. Namun, dengan kemudahan akses informasi ini, muncul juga tantangan besar dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi kita. Sebagai respon terhadap perubahan yang dinamis ini, peran data protection officer atau yang sering kita kenal dengan DPO menjadi semakin penting. Mereka bukan hanya menjadi benteng pertahanan dalam menjaga data pribadi, tetapi juga sebagai penasihat dan pionir dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab. Sudah beberapa kali di Indonesia, kasus kebocoran data terjadi. Hingga akhirnya, Perlindungan Data Pribadi atau PDP ini dibuatkan UU khusus untuk melandasi kasus seperti ini. Ada pun undang-undang yang terkait adalah UU nomor 27 tahun 2022 yang merupakan UU yang diupayakan oleh negara untuk perlindungan data pribadi di Indonesia. Seiring waktu berjalan dengan kemajuan era digital saat ini, sekarang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga data pribadi, serta hal ini juga menjadi sangat penting. Undang-undang PDP ini bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap hukum, tetapi untuk menjaga kepercayaan dan privasi pelanggan bagi sebuah kompani. Mari kita jadikan perlindungan data pribadi ini sebagai bagian inti pada operasional dan tunjukkan pada pelanggan bahwa kita serius dalam menjaga informasi mereka. Dengan latar belakang tersebut, maka lahirlah Talks on Business pada malam hari ini. Kita beruntung bisa berkumpul pada malam ini untuk mendalami lebih lanjut tentang peran DPO dalam implementasi perlindungan data pribadi di era digital. Sebelum kita mulai ke inti acara, akan ada Enterprise Solution Representative IKRA, yaitu Kak Melina Anggita, yang akan memberikan opening speech menyambut peserta yang hadir dan para speakers kita pada malam hari ini, sekaligus secara resmi membuka acara Talks on Business dengan topik The Role of DPO in the Digital Era, Fundamentals of Personal Data Protection, or PDP for Industry. Baik, kepada Kak Melina, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga walaupun malam semangatnya, semangat lagi ya. Mungkin sekali lagi saya cek selamat datang untuk di webinar kami tentang Fundamental Personal Data Privacy. Di sini mungkin kalau boleh cek sedikit, sebenarnya Talks on IKRA itu udah pernah ada dulu. Cuman ini kita reborn lagi, setelah sekian lama, kita buka lagi Talks on Business. Dan di sini mungkin kalau boleh perkenalan kembali, saya Melina, saya Enterprise Solution Representative di sini. tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh peserta yang hadir, juga Bapak-Bapak speaker yang di sini, saya mewakili para Nanda Jeman IKRA, di sini mau menyambut semuanya untuk mengikuti kembali webinar kami, di mana kami di sini berkomitmen untuk memiliki aplikasi praktis untuk bidang PDP ini. Nah, kalau boleh cerita untuk tujuan kami membuat webinar ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu kita melakukan wawasan pada setiap peserta terkait topik ini, terkait Fundamental Privacy Data Pribadi, dan juga yang kedua itu adalah menciptakan ruang diskusi ini antara profesional, praktisi, dan juga peserta yang hadir terkait topik ini. Harapannya ketika nanti selesai webinar, para peserta nggak meninggalkan webinar ini dengan tangan kosong, tapi dapat ide-ide baru, wawasan baru yang dapat dipakaikan di aplikasi saya. Kami juga merata hormat dengan kehadiran beberapa speaker yang sangat keren, sangat insightful tentunya hari ini, ada Pak Bidit dari PCI, ada Pak Bili dari BNI, dan juga Pak Prowo dari Gadaian. Nanti mungkin di sini juga adarkan saya, yang akan mendangkan ini selama topik webinar hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, semoga momentum kali ini bisa membawa wawasan buat teman-teman semua, buat Bapak-Ibu semua, dan nantinya akan ada webinar seperti ini terus ke depannya, mungkin dengan topik berbeda, supaya Bapak-Ibu tetap kembali bisa catch up di sini, diskusi kembali, dan bertumbuh bersama dengan Ika. Dengan ini secara resmi saya buka untuk acara Talks on Business Fundamental of Personal Data Protection for Industry. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada Remy. Baik, terima kasih banyak Kak Melina atas kata sambutannya, sangat menarik sekali. Baik, selanjutnya akan hadir juga Kak Isna Farhani, yang akan menjadi moderator pada acara malam ini, dan menemani kita semua sampai akhir. Kak Isna Farhani merupakan bisnis analis di Ikra, yang akan memandu sesi panel discussion kita pada malam hari ini. Halo Kak Isna, apa kabar Kak? Halo, kabar baik Kak Reni. Oke, pasti udah tidak sabar sekali ya Kak, untuk bisa langsung nih berbincang-bincang dengan para speaker kita yang hebat-hebat pada malam hari ini. Oh, udah nggak sabar nih, mau gali beberapa insight dari para speaker kita yang keren-keren malam ini Kak. Oke, baik Kak Isna. Oke, teman-teman semua, pasti kalian juga sudah ikutan nggak sabar ya, untuk menantikan pembicara-pembicara hebat kita pada malam hari ini. Maka saya akan langsung sambungkan kepada Kak Isna Farhani, selaku moderator kita malam ini ya. Halo Kak Isna, selamat malam sekali lagi. Thank you sudah bergabung pada Talks on Business pada malam ini Kak. Selanjutnya akan saya sambungkan ke Kak Isna ya, untuk memandu rekan-rekan kita dalam panel discussion bersama para speaker yang hebat-hebat. Baik, pada Kak Isna, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Reni untuk MC kita yang keren banget pada malam hari ini ya. Aku buka sekali lagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya nggak abdulillah kalau aku nggak kenalin diri secara langsung ya. Tadi udah dikenalin sedikit oleh Mbak Reni, tapi di sini aku ingin memperkenalkan diri lagi secara langsung ke teman-teman semua. Nama aku Isna Farhani, sebagai bisnis analis di Ikra, dan Alhamdulillah hari ini dipercaya untuk bisa membersamai teman-teman semua untuk menjadi moderator pada acara Talks on Business dengan topik The Role of DPO in the Digital Era, Fundamentals of Personal Data Protection for Industry. Wah, cukup menarik nih kayaknya ya topik kita malam ini. Karena kayaknya permasalahan tentang perlindungan data pribadi ini saat ini sudah menjadi perbincangan yang cukup panas juga ya sekarang. Pasti juga teman-teman semua udah cukup sadar dong bahwa di era yang apa-apa serba digital ini sudah membentuk source of data yang cukup besar, salah satunya adalah data pribadi. That's why ini menjadi isu yang sangat krusial nih. Sehingga akhirnya pelindungan data pribadi atau PDP ini dibuatkan undang-undang khusus untuk meregulasikan pemprosesannya. Mulai dari pengumpulannya, analisanya, penyimpanannya, sampai ke pembaharuannya. Nah, so teman-teman buat kalian semua yang masih bingung nih, apa sih itu DPO? Apa sih itu PDP? Gimana cara implementasinya? Nah, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan para speaker kita. Tapi sebelum itu, aku akan infokan terlebih dahulu nih terkait sesi dan speaker kita pada malam hari ini seperti apa. Oke, jadi acara ini akan kita bagi menjadi tiga sesi berupa interactive discussion dengan para speakers kita. Untuk sesi pertama, kita akan membahas secara general dulu mengenai DPO dan PDP yang nantinya akan dibantu dengan Pak Didit Bagus Prasetyo. Beliau adalah General Manager Service Delivery di salah satu consulting service company di bidang IT Management yang biasanya kita kenal dengan PCI Quality. Oke, kemudian untuk di sesi kedua, kita akan menggali lebih dalam lagi nih tentang implementasi dan strategi pelaksanaan peran DPO dalam konteks perlindungan data pribadi atau PDP yang mana saya akan ditemani dengan dua speaker sekiran kita yaitu Pak Billy Setiawan, selaku Head of Data Management and Analytics Division di Bank Negara Indonesia. dan juga Pak Prabowo jadi Subroto selaku Assistant Vice President IT Governance di Pegadaian. Oke, untuk sesi terakhir, nantinya kita akan isi dengan diskusi singkat mengenai peran DPO yang ideal seperti apa menurut ketiga speakers kita ini. Oke, pasti pada udah nggak sabar banget ya teman-teman semuanya nih sebelum kita mulai dan baca rules-rules-nya. aku pengen coba teman-teman kasih emoticon yang bisa menggambarkan rasa kalian penasaran gimana, penasaran apa sih untuk sesi panel discussion kita nanti. Coba nih teman-teman, aku mau lihat dulu boleh ditaruh emoticon-nya di kolom chat kita ya. Oke, ini kayaknya pada penasaran banget nih udah ya. Super excited. Oke, kalau gitu teman-teman aku langsung aja bacain rules kita selama Talks on Business ini. Oke, boleh dibantu untuk rules-nya? Oke, nah untuk rules yang pertama, saat sesi Talks on Business berjalan, peserta harus dalam keadaan mode mute dan juga video on. Yang kedua, dimohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai saat registrasi. Yang ketiga, seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama Talks on Business berlangsung ke halaman Q&A yang sudah disediakan oleh Panitia. Oke, aku mau cek lagi nih untuk link-nya sudah diinfokan ya oleh teman-teman Panitia di kolom chat. Oke, nah nanti teman-teman bisa cek langsung aja di kolom chat untuk halaman Q&A-nya. Jadi teman-teman bisa drop question kalian di sana. Terus yang keempat, bagi teman-teman yang mengajukan pertanyaan, sangat diharapkan untuk memberi nama asli sesuai saat melakukan registrasi. Karena bagi dua orang yang beruntung karena pertanyaannya terpilih, akan mendapatkan hadiah dari kita berupa merchandise dari Ikra. Kemudian yang kelima, moderator akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang dipaparkan. Dan yang keenam, pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A. Yang ketujuh, moderator berhak menolak pertanyaan apabila A, pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, B, pertanyaan tidak relevan dan topik yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Oke, sekali lagi aku ingetin untuk teman-teman semua yang mau dapetin hadiah ya berupa merchandise Ikra, jangan lupa siapin pertanyaan terbaik kalian untuk para speakers kita pada malam hari ini. Dan juga untuk update, jangan lupa update ke Instagram Story, kalian terkait keseluruhan talks on bisnis malam ini dengan tag kedua Instagram Ikra, yaitu ikra underscore ID dan juga komunidata. Oke, tambah lama-lama lagi langsung aja nih kita mulai untuk sesi yang pertama, ada Pak Didit Bagus Prasetyo dari PCI Quality. Halo, kita akan ngobrol dengan Pak Didit nih untuk bisa memberikan insight mengenai DPO dan PDP. Halo Pak Didit, selamat malam. Halo, baik-baik. Baik Pak Didit, sudah ready ya nih Pak? Ya, sudah ready sekali nih Pak. Menunggu terkait eksikasinya. Oke, mantap. Semangat banget Pak Didit. Kayaknya mau sharing-sharing ke teman-teman ya. Kalau boleh tahu sekarang lagi di mana nih Pak? Di kantor kah atau sudah pulang? Kebetulan masih di kantor. Jadi emang menunggu schedule-nya Ikra nih, jadi pulang ke teman-teman agak malam. Aisy. Makasih banyak loh Pak. Udah, nggak apa-apa. Oke, mungkin Pak Didit saya langsung aja ya Pak ya. Nah, sejauh ini kan Pak kita ngeliat bahwa PDP dan DPO ini bukan sekedar konsep lagi ya. Melainkan ini tuh udah menjadi fondasi yang cukup penting untuk kita bisa melindungi data pribadi. Nah, Pak Didit, sebagai seorang yang profesinya berkaitan nih di PDP dan DPO, kira-kira gimana sih Pak peran PDP dan DPO dalam sebuah industri dan kenapa hal ini menjadi penting dan satu lagi nih Pak, kenapa PDP itu harus dilandaskan pada Undang-Undang Hukum? Nah, boleh. Silahkan Pak Didit. Oke, jadi sebenarnya kan kita tahu ya, saat ini kita sudah ada peraturan ya terkait dengan pelindungan data pribadi yang sudah disahkan gitu ya. Sebenarnya PDP itu apa sih sebenarnya ya? PDP itu kalau singkatannya kan pelindungan data pribadi. Sebenarnya di sini adanya aktivitas baru nih buat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Untuk akhirnya kita diwajibkan nih untuk melindungi data pribadi kita. Jadi, setiap orang yang memiliki data pribadi yang dikelola oleh perusahaan tersebut diwajibkan untuk akhirnya si perusahaan tersebut melindungi data tersebut. Karena mungkin sekarang kan lagi banyak yang kebocoran data dan segala-galanya. Sebelum adanya peraturan itu mungkin kita belum ada kepastian nih data kita aman nggak ya? Nah, dengan adanya PDP ini sebenarnya ini menjadi trigger di mana perusahaan itu sekarang sudah mulai diwajibkan untuk adanya perlindungan data pribadi. Nah, siapa sih yang harus atau yang ditugaskan untuk melakukan perlindungan data pribadi tersebut? Nah, di sini ada yang namanya peran DPO atau Data Protection Officer. Di mana di sini adanya satu role atau mungkin nanti dibetul secara tim atau mungkin nanti personal di mana personal tersebut bertugas untuk melakukan pengelolaan terkait dengan data yang ada di perusahaan. Di antaranya klasifikasi data, mungkin nanti terkait dengan menganalisa terkait dengan infek yang mungkin ditimbulkan terkait dengan adanya ancaman terkait dengan data tersebut. Atau mungkin hal-hal yang lain yang nanti bisa mendukung terkait dengan proses perlindungan data pribadi tersebut. Dengan kondisi itu, jadi si perlindungan data pribadi ini bisa dibantu dikelola oleh Data Protection Officer. Nah, pertanyaan ketiga, kenapa sih ini akhirnya harus dilandaskan oleh undang-undang? Karena mungkin kalau kita tidak ada undang-undang atau tidak ada peraturan pengikat, ini agak susah nih untuk akhirnya jaminannya apa kalau misalkan perusahaan ini benar untuk bisa melakukan perlindungan data pribadi. Makanya akhirnya ada undang-undang ini untuk akhirnya di undang-undang ini menjelaskan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan terkait dengan perlindungan data pribadi dan juga mungkin kalau misalkan nanti adanya kebocoran atau kelalaian yang diakibatkan kebocoran dari data pribadi tersebut yang dilakukan oleh perusahaan atau kelalaian dari perusahaan, itu nanti mungkin ada sanksi yang diikat oleh undang-undang. Jadi kenapa akhirnya ini harus dilandaskan secara hukum? Seperti itu sih, Pak. I see. Oke, berarti cukup krusial ya Pak ya sampai ada sanksi. Krusial sekali, Mbak. Karena data pribadinya penting. Kan itu ya? Iya, cukup krusial sampai ada sanksinya nih Pak ya. Terjadi kebocoran. Terjadi kebocoran data pribadi. I see. Oke. Nah, kalau gitu Pak Didit, mungkin nih penurut Pak Didit ya, apa sih langkah-langkah yang harus kita ambil di dalam organisasi gitu ya untuk meningkatkan kesadaran atau build awareness gitu ya Pak ya dan juga untuk kesiapan mereka dalam menghadapi perihal PDP ini. Terus juga, gimana seorang DPO itu mendukung implementasi PDP dalam suatu organisasi serta apa aja sih Pak tantangan utama yang biasanya gak akan dihadapi? Oke. Langkah-langkah ya, ini sebenarnya akan ada banyak fase ya yang harus dilakukan untuk akhirnya pelindungan data pribadi ini bisa aware gitu ya dari sisi mungkin employee-employee atau karyawan-karyawan yang ada di sisi perusahaan ya. Pasti di awal kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu nih. Ada data apa aja sih di perusahaan kita gitu ya yang akhirnya kita tahu data-data apa yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis kita. Nah, pada saat kita sudah tahu terkait dengan data apa aja, kita identifikasi lagi secara klasifikasi. Ada gak sih data yang terkait dengan data pribadi? Karena mungkin data pribadi itu kan ada klasifikasinya ya. Mungkin data terkait dengan KTP atau mungkin tanggal lahir dan nama ibu kandung dan lain-lainnya itu harus diketahui oleh mungkin nanti data protection officer. Untuk akhirnya pada saat dia tahu terkait dengan data pribadi itu sudah tersimpan di dalam perusahaan, dia harus memaping terkait dengan data tersebut disimpan di mana atau berada di dalam sistem apa. Atau mungkin dia punya hard copy. Nah, ini juga masuk terkait dengan proses yang harus dilakukan untuk akhirnya teman-teman bisa tahu nih. Dan mulai sadar terkait dengan oh bagaimana nih akhirnya data-data ini bisa kita amankan dan tidak bocor kepada orang yang tidak berwenang seperti itu. paling penting adalah kita bisa melakukan sebuah awareness terlebih dahulu atau membuat sebuah ibaratnya sosialisasi kepada mungkin employee-employee untuk akhirnya mereka bisa mengirimkan terkait dengan list data yang mereka gunakan saat ini. Dan akhirnya kita bisa mengetahui ada data apa aja yang mereka lakukan selama ini terkait dengan klasifikasi data-data yang mereka sudah jalankan seperti itu. Nah, setelah akhirnya mereka sudah tahu terkait dengan data yang ada di dalam perusahaan tersebut, mereka harus mulai melakukan penerapan kontrol untuk akhirnya apabila ada data pribadi yang diterapkan. Kontrol apa nih yang harus diterapkan untuk akhirnya memastikan data tersebut aman dan tidak bisa bocor kepada pihak yang tidak berwenang. Mungkin perspektif kita terkait dengan proses pengontrolan data tersebut kebanyakan yang sudah terjadi itu by system gitu ya. Ibaratnya pokoknya data-data yang tersimpan di sistem ini harus dikontrol nih. Jangan sampai bocor dan lain-lain. Padahal sekarang sebenarnya perlindungan data pribadi itu bukan cuma di sistem. Tapi yang hard-hard copy itu yang di print, mungkin ada form segala macam. Nah, itu sebenarnya juga jadi concern gitu kan. Bagaimana penyimpanannya? Bagaimana nanti pemusnahan si tepasnya ini? Nah, ini yang sebenarnya mungkin harus adanya awareness nih untuk setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan apabila ada data pribadi yang tertandung itu tidak boleh ditangani apa adanya kontrol yang sesuai gitu ya terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah, terkait dengan bagaimana akhirnya kita bisa mematuhi terkait dengan implementasi, terkait dengan PDB tersebut, sebenarnya nanti dibantu oleh DPO nih. DPO ini mungkin nanti bisa membantu terkait dengan melakukan identifikasi terkait dengan proses mana aja yang terkandung terkait dengan data pribadi setelah dia melakukan klasifikasi atau dia menganalisis terkait dengan audit proses yang berjalan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, setelah dia tahu ada proses yang terkandung data pribadi, nanti DPO ini mungkin mulai melakukan penerapan kontrol sesuai dengan analisa impact assessment yang mungkin akan berisiko bagi perusahaan terkait dengan data pribadi tersebut. Nah, setelah nanti dia sudah melakukan penerapan kontrol dan juga sudah melakukan analisa-analisa risiko yang mungkin terjadi, nah, setelah itu mungkin data-data yang sudah kita simpan atau yang sudah kita kelola di perusahaan tersebut sudah mulai patuh dengan apa yang diatur oleh PDB sendiri. Nah, sebenarnya apa yang dijalankan tadi dari proses analisa, dari proses kontrol, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini ada tantangan di mana saat ini kan mungkin PDP ini baru ada di 2022, tapi sebenarnya perusahaan mungkin sudah ada jalan, sudah dari lama, segala macam. Nah, tantangannya ini adalah berapa banyak data yang harus dia analisa, berapa banyak data yang harus identifikasi di masing-masing proses bisnisnya dia. Nah, itu adalah tantangan yang terbesar. Karena pada saat nanti kita melakukan penerapan, nggak cuma satu proses bisnis saja, tapi harus seluruhnya. Untuk akhirnya, kita harus mengetahui semua data yang kita miliki dan kita harus analisa terkait dengan klasifikasinya. Nah, ini tantangan terberat. Makanya nanti mungkin harus adanya DPO yang nanti DPO ini memiliki sebuah konsentrasi untuk terkait dengan proses pengelolaan terkait dengan data pribadi tersebut. Dan juga mungkin tantangan lain untuk proses, karena kalau perlindungan data pribadi ini secara undang-undang sudah mengatur terkait dengan harus adanya konsen dari sisi customer atau dari sisi pemilik data pribadi untuk akhirnya mereka setuju data itu digunakan untuk kebutuhan bisnis dari sisi perusahaan. Nah, pada saat nanti perusahaan ini belum punya konsen dari sisi pemilik data pribadi. Nah, ini mungkin nanti harus diaturni mekanismenya untuk akhirnya customer-customer-customer lama yang ada di perusahaan tersebut sudah mulai untuk berlakukan terkait dengan konsen dan data tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan bisnis perusahaan tersebut. Mungkin itu Pak Ina panjang kan nggak ya? Aman, Pak Didit. Oke, baik. Aman ya. Jadi dongeng saya ya. Tadi itu yang menarik ini Pak, ternyata tuh yang harus dikontrol nggak cuma yang di sistem aja ya, Pak. Tapi juga yang sempatnya park kopi juga perlu ya, Pak. Jangan sampai jangan sampai nih yang kayak biasanya sering terjadi di masyarakat kan suka kita nge-print KK, nge-print KTP gitu ya dan nggak aware gitu. Sehingga tiba-tiba itu dikutuin nih jadi bungkus gorengan nih. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Itu yang banyak sering terjadi sih, Mbak. Jadi, ibaratnya kita juga harus aware juga terkait dengan data-data yang mungkin dikelola oleh perusahaan itu. Apabila udah ada data pribadinya, ya pengelolaan atau penghapusan atau penghacurannya harus sesuai dengan kontrol yang terlaku seperti itu. Nah, kemudian juga berarti peran DPO ini menjadi peran kunci banget nih, Pak. Mulai dari dia mengelola terkait identifikasi data-datanya, kemudian melakukan privacy impact assessment tadi ya. Mungkin saya tahu sama nggak ya, Pak, dengan DPI-A? DPI-A ya. Sama. Itu seinggiatannya juga bisa. Betul. Nah, ya. Kemudian juga bahkan sampai dengan penerapan kontrolnya based on assessment tadi gitu ya, Pak ya. Benar, ya. Iya, oke. Nah, berarti Pak Didik, kalau boleh bisa dijelasin nih, sebenarnya tuh peran utamanya DPO ini apa sih bagaimana interaksi si DPO dengan regulator dan stakeholders lainnya. Nah, kemudian, apa sih konsekuensi bagi organisasi ini yang nggak komplai terhadap regulasi PDP ini? Nah, kita mulai masuk nih ke sanksinya nih, Bias. Aduh, kalau ngomongin saksi, takut pada deg-degan, Pak. Ini deg-degan, Pak. Iya, iya, iya. Jadi, sebenarnya peran utamanya DPO itu kalau saya bilang sih, dia sebagai penjaga data pribadi ya. Jadi, saat ini DPO ini sudah di-assign gitu ya. Untuk akhirnya, singkatannya kan data protection officer. Iya, dia sebagai penjaga data pribadi untuk akhirnya si DPO ini bisa memastikan bahwa seluruh data yang dikelola oleh perusahaan, datanya itu aman. khususnya nanti mungkin data pribadi. Nah, ini nanti mungkin peran utamanya dari sesuatu DPO tersebut. yang mana mungkin nanti DPO ini juga harus berinteraksi ya. Bukan cuma buat internal perusahaan, tapi juga mungkin ke regulator, mungkin ke perparti yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. untuk akhirnya mereka bisa mematuhi kalau untuk regulator ya. Tapi kalau untuk stakeholder lainnya, mungkin mereka harus menjaga terkait dengan agreement. Misalkan ya, di perusahaan A ini, dia bekerjasama dengan perusahaan lain dan dia melakukan sharing data. Nah, dengan kondisi itu, akhirnya si DPO ini harus memastikan apakah sudah ada agreement atau belum nih. Untuk akhirnya data-data pribadi tersebut kita sharing ke mereka dan mereka juga memastikan terkait dengan perlindungan data yang berdasarkan mereka. Nah, itu peran DPO nanti bisa melakukan analisa terkait dengan itu. Sampai halnya, misalkan pada saat nanti customer ini akan melakukan pencabutan concern, ya si DPO ini harus menghubungi nih pihak ketiga yang bekerjasama kepada perusahaan itu untuk akhirnya data tersebut harus di-wipe out karena akhirnya concern yang sudah disetujui itu sudah dicabut oleh customernya. Nah, itu mungkin interaksi-interaksi yang harus dilakukan. Jadi, bukan hanya di sisi regulator, mungkin ada stakeholder lain, atau mungkin nanti ke sisi hukum apabila nanti adanya penyelewangan-penyelewangan internal, adanya fraud, dan lain-lain. Nah, DPO ini juga bisa mengurkakan terkait dengan data-data yang mungkin bisa mendukung terkait dengan proses hukum yang berlaku. Seperti itu. Nah, kalau yang terakhir ini sanksi nih, aduh, jadi agak deket kan nih ngomongnya. Nah, sebenarnya adanya regulasi ini pastinya akan adanya sanksi. Karena kita juga nggak mau lah ya. Ibaratnya kita punya data pribadi, bocor sama perusahaan, dan akhirnya data tersebut bisa digunakan untuk kejahatan atau kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, sebenarnya di sisi regulasi BDP itu sudah ada statement nih, adanya sanksi-sanksi yang berlaku. Nah, di regulasi BDP itu, saksinya itu startnya from 4M sampai 6M. Kena dendanya seperti itu. Namun, itu mungkin nanti akan dihitung berdasarkan mungkin adanya kondisi-kondisi lain. Jadi, mau yang 4M, 5M, 6M, itu nanti saksinya mungkin nanti akan disesuaikan dengan kondisi kesalahan yang mungkin terjadi di perusahaan tersebut. Dan juga mungkin saksinya terkait dengan penjara selama 4 sampai 6 tahun. Nah, tapi ini mungkin lagi ada isu ya, karena ada perubahan kredisi ya, terkait dengan perhitungan data pribadi. Jadi, mungkin nanti dia juga akan menghitung terkait dengan nilai peranggarannya sebesar apa, dan mungkin nanti akan dijadikan persentase yang dikalikan oleh gross revenue dari sisi organisasi. Jadi, daripada nanti kita harus melalui 4M, 5M, 6M, mending kita, kalau data kita gitu ya, kalau 4M, 5M, 6M kan mending buat belanja, itu yang baista ya, daripada nanti kita kena sanksi oleh pemerintah seperti itu sih, Pak. Oke, menarik sih tadi, Pak. Berarti harus sampai ada fasilitas buat menghapus data customer yang kalau mereka mau menarik konsen atas data pribadi mereka juga ya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, tuh, teman-teman tadi juga soal sanksinya juga nggak main-main kalau kita nggak komplai terhadap regulasi ini. Oke, nah, jadi kalau gitu, Pak Padidit, pertanyaan saya yang selanjut ya, gimana sih, Pak, manfaat, resiko, dan dampak dari penyalahgunaan data ini tuh kayak gimana? Kemudian juga siapa yang akan bertanggung jawab dan ada nggak, Pak, contoh mungkin kasus yang mungkin pernah terjadi, kemudian tipsnya untuk nitigasi ini tuh seperti apa sih, Pak? Oke, kalau kita bilang manfaat, risiko, dan dampak berkait dengan penyalahgunaan data, mungkin lebih ke dampak kali ya. Dampaknya pasti yang paling kelihatan itu adalah sanksi dan denda ya yang akan dibebankan gitu ya kepada perusahaan mungkin apabila adanya penyalahgunaan berkait dengan data yang tidak sesuai atau tidak komplai dengan peraturan yang sudah didefinisikan. Namun mungkin juga dampak-dampak yang lain mungkin sitel dari perusahaan juga terganggu, mungkin juga ada risiko-risiko yang penurunan pendapatan karena mungkin orang sudah tidak percaya lagi untuk menyimpan data di situ. Ya itu yang mungkin akhirnya menjadi dampak. Jadi daripada nanti kita malah perusahaannya performance yang menurun gitu ya terkait dengan adanya penyalahgunaan data maka tidak dikontrol dengan baik. Mending kita bisa memitigasi terkait dengan risiko tersebut. Namun kalau kita bilang manfaat, manfaat yang mungkin didapat, kalau akhirnya kita bisa melakukan pengontrolan dengan baik, akhirnya adanya keras nih dari sisi mungkin customer atau mungkin pihak ketiga stakeholder yang ingin bekerja sama untuk akhirnya mereka ini bisa percaya untuk akhirnya bertransaksi dengan perusahaan itu. Mungkin ini buat company-nya. Tapi kalau mungkin untuk buat personal kita sebagai pemilik data pribadi, manfaat adanya PDP ini kita bisa menuntut secara hukum. Jadi kalau misalkan ternyata data kita bocor dan kita tahu di perusahaan mana data itu bocor, PDP ini nanti memperbolehkan kita untuk bisa menuntut secara hukum dan akhirnya bisa diprotes secara hukum. Nah ini mungkin manfaat yang bisa didapatkan ya untuk masyarakat dan mungkin juga untuk perusahaan. Nah kalau untuk terkait dengan siapa sih yang harus bertanggung jawab gitu ya untuk akhirnya perlindungan data pribadi ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya yang harus bertanggung jawab adalah seluruh personil yang ada di dalam organisasi. DPO itu hanya sebagai penjaga dan pemonitor dan mungkin dia membuat semacam plan atau strategi gitu ya. Tapi yang berkewajiban untuk memastikan data itu digaladikan dengan baik dan dikontrol dengan baik itu adalah seluruh personil yang ada di sisi organisasi. Nah itu mungkin harus ada pekerja sama nih dari segala aspek. Oke DPO-nya kuat, ternyata implementasi di lapangannya, hard copy dijadiin bukus gorengan, itu kan bahaya juga. Nah ini makanya harus adanya sebuah kontrol-kontrol yang dijalankan secara persisten oleh masing-masing personil yang ada di sisi organisasi. Nah sebenarnya contoh kasus ya kalau misalkan kita bicara terkait dengan yang pernah terjadi dan mungkin ada tipsnya untuk akhirnya penyalahgunaan data ini tidak bisa bernilai gitu ya dan tidak bisa dimanfaatkan oleh orang banyak gitu ya. Jadi perlu adanya penerapan kontrol yang baik gitu ya. Kalau kita bilang kemungkinan bocor itu pasti ada gitu ya. Data bocor, kemungkinan bocor itu pasti ada. Mau dari internal, mau dari eksternal, pasti ada. Cuman kalau misalkan kita sudah menerapkan kontrol misalkan data tersebut sudah kita encrypt yang terkait dengan data pribadinya atau misalkan sudah kita kunci dengan baik gitu kan. Pada saat data tersebut bocor, ya biarin aja bocor. Karena orang lain juga tidak bisa baca data tersebut. Jadi ada satu anekdot gitu ya. Mungkin di luar negeri kebocoran itu pasti, tapi bagaimana kontrol yang kita terapkan untuk akhirnya data bocor itu tidak bisa dilihat oleh orang atau tidak bisa memberikan nilai bagi orang lain yang membocorkan data tersebut. Jadi lebih baik kita kontrol si data tersebut untuk tidak bisa dilihat oleh orang. Mungkin di encrypt dengan metodologi yang sudah ada standarnya dan apabila nanti bocor, yaudah. Akhirnya dia melihatnya, melihat kata-kata yang tidak bisa dipahami seperti itu. Jadi itu mungkin bisa jadi tips nih untuk akhirnya teman-teman yang sudah tahu nih ada data-data pribadi yang ada di dalam sistemnya, mulai saat ini, oke kita bisa mulai untuk melakukan kontrol terkait dengan bagaimana melakukan enkripsi terkait dengan data pribadi di dalam sistem persentukan. Mungkin itu sih, Mbak, terkait dengan pertanyaan. Oke, berarti juga untuk PDP ini itu sebenarnya menjadi mitigasi untuk kebocoran data tadi ya Pak. Jadi once kalau bocor pun, kalau misalkan memang datanya sudah di-enkripsi, nggak bakal bisa diapa-apain juga ya Pak ya? Benar, iya. Karena ya namanya bocor, mau kita kayak gimana pun bisa jadi, ada dari internal atau dari eksternal gitu ya Pak ya. Mending kita kontrol aja gitu terkait dengan enkripsi datanya untuk akhirnya data terselur pada saat bocor yang tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak yang tidak terkepentingan seperti ini Pak. I see. Jadi dari jawaban Pak Didit nih, tadi sudah cukup menggambarkan ya gimana pentingnya peran DPO dan implementasi si PDP ini. So, kesimpulannya nih Pak yang bisa saya tarik pada sesi pertama ini bahwa PDP ini merupakan kewajiban hukum bagi seluruh perusahaan dengan DPO ini juga menjadi peran penting dalam identifikasi tadi ya, kemudian klasifikasi dan juga penerapan kontrol untuk bisa melindungi data pribadi. Nah, serta dampak pelanggaran dari PDP itu sendiri melibatkan sanksi dan juga manfaatnya bagi pemilik data adalah bisa menjadi hak dan juga hak untuk menuntut gitu ya dan juga perlindungan hukum bagi mereka. Betul begitu ya Pak Didit? Setuju Mba Isna, betul banget. Ya Pak Didit, oke. Makasih banyak Pak Didit atas insight-nya. Ya, makasih. Semoga teman-teman bisa paham ya atas penyampaian dari Pak Didit tadi. Terima kasih Pak Didit, kita ngobrol lagi nanti di seti itu ya Pak. Oke, jangan kemana-mana dulu Pak. Ya, oke Mba. Sip, baik. Oke teman-teman semua, next kita akan masuk ke sesi kedua nih yang dimana aku bakal ditemenin oleh narasumber-narasumber yang gak kalah keren juga, yaitu ada Pak Billy Setiawan dari Bank Negara Indonesia sebagai Head Data Management dan Analytics Division. Halo Pak Billy, selamat malam. Selamat malam, Isna, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak. Apa kabar Pak? Baik, baik, sehat. Oke, terima kasih Pak Billy sudah hadir untuk acara Talks on Business ini malam hari ini ya Pak. Oke. Selanjutnya, di sesi ini juga ada Pak Prabowo jadi Subroto sebagai asisten Vice President IT Governance dari Pergadaian. Halo Bapak, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak Isna. Baik. Nah, udah ready banget nih kayaknya Pak Billy dan Pak Prabowo ya. Oke. Nah, karena dari Pak Prabowo dan Pak Billy sudah cukup siap nih kelihatannya langsung aja untuk pertanyaan pertama kepada Pak Prabowo dulu. Oke, Pak Prabowo, dari semua penjelasan Pak Didit sebelumnya nih Pak bahwa DPO itu penting sekali dalam hal menjaga data pribadi. Kalau pandangan dari kacamata Bapak, sebagai orang yang bergerak di bidang terkait, peran DPO ini dalam implementasi PDP itu gimana sih Pak? Dan untuk di tim Bapak sendiri, bagaimana rencana yang sudah dirancang untuk menerapkan peran DPO ini? Silahkan Pak Prabowo. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Mungkin tadi ya, menyambung dari penjelasan Pak Didit ya, bagaimana sih sebenarnya peran DPO ini diperlukan ya, khususnya di enterprise atau perusahaan. Ya, mungkin dalam hal ini sudut pandangnya ke perusahaan kami lah ya, PT Pegadian gitu kan. Nah, dari sini mungkin saya ada dua sudut pandang ya. Yang pertama mungkin tadi, bahwa undang-undang ini kan suatu aturan ya, regulasi yang memang harus dipatuhi oleh semua ya, semua dalam hal ini adalah terkait dengan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Karena di sini sudah jelas bahwa disebutkan bahwa pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi itu wajib ya, wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi. Ya, mungkin lebih mudahnya tadi kita sebut sebagai DPO itu gitu kan. Nah, dari sisi sudut pandang kepatuhan ini, tentunya itu tadi bahwa kami ya, selaku pengelola data ya di perusahaan, tentunya karena ini memang suatu aturan, ya tentunya kita wajib ya, wajib menunjuk ya dalam hal ini, ini membentuk lah ya, membentuk sebuah tim yang nantinya sebagai tim dengan tugas sebagai DPO itu sendiri gitu kan. Nah, kita juga dari sisi korporat selalulah bahwa tadi, karena pasti ada impact ya, impact kalau seandainya kita tidak mematuhi gitu kan. Tentunya tadi dari sisi kepatuhan, kita juga sudut pandangnya, kita juga punya risiko-risiko yang mungkin menjadi aksuan kita dalam mengelola sebuah perusahaan gitu kan. Nah, salah satunya ya itu tadi, risiko kepatuhan gitu kan. Nah, kalau kita tidak patuh gitu kan, terhadap aturan dari regulator yang sudah diterbitkan, ya tentunya tadi, sudah jelas bahwa tadi ada sanksi-sanksi tersendiri gitu kan, yang muncul, ya itu kan bagaimanapun juga, mungkin kalau dari sisi apa ya, ada sanksi yang sifatnya mungkin masih material, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau sifatnya yang sudah ada reputasi bisnis, dan impact-nya adalah risiko reputasi ya, mungkin nantinya orang sudah tidak percaya lagi gitu kan. Karena mungkin tadi ada impact yang mungkin karena kelengahan kita mengelola data pribadi yang sudah kita ambil dari nasabah atau calon nasabah, akhirnya ada kebocoran tadi, kita tidak bisa menjaga. Nah, inilah fungsi DPO ini agar selalu mengingatkan lah ya, mengingatkan kepada teman-teman semuanya, khususnya yang di lapangan gitu kan. Mungkin kalau bisa dianalogikan ya, izin mungkin saya menganalogikan, kalau udang-udang PDP ini sendiri mungkin ya kayak semacam rambu-rambu lah, rambu-rambu lalu lintas, sementara tim DPO ini kita anggap sebagai mungkin Pak Polisi gitu kan, atau pengawas gitu kan. Ya kita tahu sendirilah bahwa dengan adanya aturan ini belum tentu semuanya aware atau respect terhadap hal-hal yang sebenarnya boleh atau tidak terkait dengan undang-undang PDP ini gitu kan. Nah takutnya kan ya terutama perusahaan kami ya, di pegadaan ini kan ada di seluruh Indonesia gitu kan. Nah di seluruh Indonesia ini artinya rentang kendalinya ini cukup-cukup jauh gitu kan. Nah inilah yang mungkin nantinya, kalau dari sisi bisnisnya itu sendiri kan mungkin ya mereka lebih baik fokus lah terhadap ngurusin bisnisnya harus seperti apa gitu kan. Tapi kalau dari sisi kepatuhan ini tadi, mana yang boleh, mana yang tidak gitu kan. Nah sementara mereka mengejar target-target yang terkait dengan bisnis kan bisa jadi lupa nih ada aturan-aturan yang sebenarnya harus kita patuhi gitu kan. Nah disinilah mungkin jadinya peran DPO ini menjadi sangat strategik ya. Artinya tadi bahwa hal-hal yang memang tim bisnis itu kan pastinya ingin mengejar sesuatu lah target yang memang sudah ditetapkan gitu kan. Nah tim DPO inilah yang tugasnya adalah mungkin kalau boleh dibilang tadi, mengingatkan lah ya, disitu memang fungsi dari DPO itu jadi salah satunya adalah mengingatkan bahwa kita harus takuh. Apa-apa saja yang harus dipatuhi dalam mengelola kita sebagai pengendali atau sebagai prosesor data itu memastikan bahwa data-data terutama terkait dengan data pribadi itu jangan sampai bocor atau disalahgunakan. Sehingga tadi, impact-impact yang nantinya gitu ya, mit-a-mit nanti kalau sampai ada kebocoran data, terus nanti ada tuntutan tentunya gitu dari orang yang bersangkutan yang sebagai subjek data itu sendiri gitu kan. Nah ini kan ya tadilah kalau ada peluang orang biasanya kan wah ini data bocor nih, ada peluang untuk menuntut gitu kan. Apalagi nanti kalau tahu nih bahwa sanksinya cukup besar juga gitu kan. Tadi ya benar sih Pak Nidit sudah bilang, kenapa enggak sih kita daripada harus membayar sanksi, membayar denda, lebih baik mungkin sekarang kita bisa gunakan untuk investasi IT lah. Untuk pengamanan data sejauh mana kita bisa mengawal terkait dengan undang-undang ini gitu kan. Nah, untuk saat ini sih terkait dengan data officer, jujur aja, apa namanya, di pegadian mungkin karena ini sifatnya apa ya, mungkin ada organ-organ dengan fungsi yang cukup banyak ya. Kita sementara masih dalam bentuk task force ya, belum ada yang definitif jujur aja membentuk data protection officer atau DPO gitu. Tetapi di sini sebenarnya ya tim task force ini dibentuk dalam rangka untuk menjalankan fungsi-fungsi dari DPO itu sendiri. Sehingga mungkin nanti suatu saat akan ada tim definitif yang memang nantinya akan menjalankan fungsi DPO. Karena di sini cukup banyak lah ya fungsi-fungsi yang harus dijalankan sehingga tidak bisa secepat itu kita secara korporat membentuk sebuah DPO yang definitif. Karena di situ kita perlu ada unit yang menangani governance dan strategi, privasi legal dan compliant, awareness, privasi teknologi, privasi operasional, sampai narah hubung nanti kalau terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan gitu kan, gimana caranya kita mengatasi itu kan. Nah disitulah ya mungkin secara singkatnya ya memang kita secara korporat memandang bahwa fungsi DPO ini saat ini sangat diperlukan, sangat strategik untuk bagaimana UUPDP ini terimplementasi dalam rangka mengawal bisnis yang berjalan. Mungkin singkatnya seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Pak Prabowo. Tadi menarik dialoginya buat teman-teman biar mudah nih gimana sih menggambarkan PDP itu tadi sebagai rambu-rambunya, kemudian DPO sebagai Pak Polisinya. Seperti itu ya Pak ya. Berarti kalau di Pegadaian sendiri juga sudah punya strategi untuk implementasi PDP ini dengan cara membentuk tim task force tadi yang terdiri di beberapa fungsi di berbagai departemen. Begitu ya Pak Prabowo? Ya, betul. Oke, nah saya penasaran nih Pak, dalam menangani perlindungan data ini, pergerakan Pegadaian ini sebenarnya sudah sampai sejauh mana, kemudian langkah-langkah yang diambil apa aja, kemudian juga atau bahkan mungkin ada proyek yang pernah dilakukan terkait ini, mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak Prabowo. Ya, betul ya. Memang setiap kali ya, setiap kali ada aturan dari regulator ya, mungkin ada pertanyaan basic ya dari top management gitu kan, sudah sejauh mana sih kita itu siap gitu kan, level readiness kita dengan aturan yang sekarang ini berlaku gitu kan, yang diterbitkan oleh regulator tersebut gitu kan. Nah, tentunya kita yang di level pelaksana lah, anggap aja di situ kan tentunya ya, ya tidak serta-merta mungkin kita kayak militer siap gitu kan, siap dalam artinya kita harus semuanya kita perhitungkan, ya kita harus, harus apalah ya, secara nyata ya tentunya kita harus mapping gitu kan. Sebenarnya kita siap menghadapi regulator atau aturan regulasi yang terbit dalam hal ini, UUPDP ini kita sejauh mana sih? Nah, ya tentunya tadi, kita mencoba memapping lah ya, memapping dengan aturan-aturan yang ada, dengan dari sisi prosedurnya yang ada, kita sudah ada atau belum gitu kan, mungkin dari sisi people-nya juga, ada enggak sih yang melaksanakan teknologinya, apakah kita sudah ada atau belum gitu kan. Nah, dari sudut itu, kita ya, jujur aja kan ini sesuatu yang masih baru gitu kan, ya masih baru tentunya, kita mencoba untuk kerjasama lah ya, kita menggandeng konsultan ya, sebagai langkah awal, salah satu dari konsultan big four ya, kita mintakan ya untuk sebagai partner, kita untuk memapping sejauh mana sih sebenarnya kita siap menghadapi UUPDP ini. Nah, tentunya tadi, kita semuanya dimapping dari semua aturan-aturan, terus dari pelaksana yang ada, dari teknologi yang ada gitu kan, kita mapping secara keseluruhan, sehingga akan ketemu nih gap ya, istilahnya gap apa saja yang mungkin belum sesuai dengan aturan dalam hal ini adalah UUPDP itu sendiri gitu kan. Nah, dengan adanya atau diketahuinya gap-gap itu, ini kan kita sudah jadi lebih pasti ya, jadi kita kupas nih per pasal, ini harusnya kita ngapain nih gitu kan. Nah, dari gap itulah nantinya kita akan menyusun sebuah roadmap gitu kan, sebuah roadmap yang nantinya kita ya, kita bisa bertanggung jawabkan ke manajemen bahwa kita tingkat kesiapannya seperti apa gitu kan. Ya, walaupun mungkin karena besarnya, apa namanya istilahnya, tanggung jawab ini dan lingkup yang memang kita harus awasi cukup luas ya, seluruh Indonesia ini pegadaian, oseletnya cukup banyak juga, ribuan gitu kan. Nah, di sini kita harus bisa memastikan bahwa ini gimana caranya agar bisa terkendali lah, kita bisa komplek itu tadi. Ya, tentunya tadi apa-apa yang menjadi gap itu harus kita ibaratnya cicil gitu kan. Karena tadi kita kan seperti kita ketahui bahwa kita masih diberi tenggang waktu lah ya, sehingga waktu sampai Oktober tahun 2024 ya, kita itu dikasih waktu gimana caranya agar ya diharapkan tentunya sampai Oktober tahun 2024 ini, kita benar-benar sudah siap gitu kan. Walaupun ya jujur aja mungkin adalah, ada hal-hal tertentu yang mungkin karena kendala teknis, kendala teknologi barangkali yang belum kita terapkan, sementara rentang kendali yang cukup banyak dan jauh, ya mungkin nanti tetap ada kekurangan-kekurangan yang mungkin saat ini masih bisa dimitigasi lah tentunya kita gimana caranya agar itu bisa berjalan gitu kan. Nah, mungkin ya sebagai langkah awal gitu kan, sebagai langkah awal kita yang paling mendasar ya tentunya kita sosialisasi lah ya, langkah awal kita sosialisasi ke seluruh kantor wilayah yang nantinya membawa seluruh tabang dan unit, di sini kita setidaknya pertama mengenalkan ya, mengenalkan UUPDP ini sendiri apa gitu kan, terus apa yang boleh dan tidak gitu kan, karena di penggadian sendiri kan sudah pasti kita mengumpulkan data pribadi gitu kan. Nah, yang paling penting apa sih sebenarnya kita yang boleh dan yang tidak gitu kan, ya salah satunya mungkin data concern lah gitu kan, sebagai contoh gitu kan, ya kita gimana caranya data concern ini bisa kita dapatkan, sehingga kita bisa mengolahnya nantinya untuk proses bisnis selanjutnya gitu kan, itulah yang mungkin setidak-tidaknya tadi, poinnya apa yang boleh dan tidak untuk sementara inilah ya gitu kan, sambil kita persiapkan nih segala sesuatunya tadi, dari sisi proses, tipe-tipe dan teknologinya, sehingga diharapkan nanti sampai Oktober 2024 ini kita sudah. Mungkin begitu Mbak. Menarik nih Pak, tadi Pak Prabowo sempat mention juga, ternyata tuh nggak selain datanya, ternyata gap yang harus di-assess juga baru Pak prosesnya, people-nya dan juga teknologinya, apa yang nggak kalahkan, jadi jangan cuma datanya gitu. Oke, nah sekarang mungkin aku izin Pak, mau ke Pak Bily dulu nih, Halo Pak Bily. Silahkan. Selamat malam. Halo malam Pak, di mana nih Pak? Di kantor kah? Ya, masih di kantor. Oke. Makasih banyak nih Pak, udah bisa hadir juga di acara Talks on Business kita malam ini. Oke, Pak Bily, mungkin aku langsung aja nih apa ya, udah penasaran banget nih Pak, kalau dari sisi perbankan gitu ya. Nah, apa sih Pak yang udah ada perencanaannya untuk menangani regulasi PDP ini? Atau mungkin dari hal meningkatkan kesadaran rekan-rekan di BNI dulu nih mengenai peran dan kepentingan DPO itu sendiri gimana Pak? Ya, mungkin, terima kasih ya Mbak Isna, mungkin jawabannya mungkin mirip-mirip dengan Pak Prabowo, karena kita bergerak di bidang finansial industri ya, Pak Prabowo ya, Mbak Isna. Jadi, jadi memang dari pertama, dari 18 bulan yang lalu, kira-kira ya, pada waktu di-announce Undang-Undang PDP ini, tentunya pasti kita harus mempersiapkan apa saja yang harus kita siasati atau kita perhatikan gitu ya. Terdengar suara ya? Dengar, Pak? Oke. Nah, dari situ, mungkin kita mempersiapkan, pertama adalah, kita ingin tahu dulu kan ya, sebetulnya Undang-Undang PDP ini apa saja yang harus kita enhance gitu ya, kita assess gitu ya. Kembali lagi, tadi yang disampaikan Pak Prabowo, pasti kembali ke people, process, and technology. Tapi yang pertama adalah, pastinya kan prosesnya gitu ya. Pastinya, pastinya, apa, fondasi atau basic terkait dengan data management di dalam financial industry, pasti sudah ada ya. Apa, sistem mana saja, dia record apa saja gitu ya. apa yang boleh, apa yang tidak gitu, klasifikasi data, dan lain sebagainya, pastinya sudah diterapkan dalam bentuk peraturan atau dalam bentuk proses itu sendiri. Namun, dengan adanya Undang-Undang PDP ini, pastinya kita harus benar-benar lebih detail untuk mengetahui di setiap proses bisnis kita, apalagi di BNI, mungkin kita meng-cover bukan hanya nasabah-nasabah individu, tapi juga nasabah-nasabah perusahaan. Nah, dari situ mungkin kita benar-benar harus melihat secara lebih detail dalam satu proses bisnis ini, step by step-nya itu seperti apa, dan bagaimana alur datanya. Dari satu sistem ke sistem yang lain, atau dari satu proses ke proses yang lain. Nah, tentunya, fungsi kontrol yang tadi sampaikan Pak Didit, harus kita bentuk secara lebih detail lagi. Bukan hanya sekarang, oh, ya, nasabah tersebut mau nggak dipakai datanya untuk marketing, purposes, dulu kan seperti itu. Sekarang customer consent-nya pastinya harus lebih detail. Nah, tapi juga yang kita harus perhatikan adalah bagaimana memastikan bahwa kalau dari segi compliance, sorry, dari segi regulasi atau policy yang baru undang-undang yang baru ini, ini bersinggungan nggak dengan policy-policinya sudah ada? Ya kan? Nah, itu tentunya yang harus benar-benar kita detailkan, gitu ya, mendalam ya, bahwa ini proses, apa, bahwa ini peraturan ini bertentangan atau bagaimana dengan peraturan-peraturan yang lain. Gitu ya. Nah, lalu dari situ mungkin kita juga baru membentuk, maksudnya kita baru belum menge-assign DPO-nya, karena terus terang di perusahaan mungkin seperti BNI atau atau apa, yang memang struktur organisasinya sudah ada, tentunya fungsi DPO ini harus benar-benar cocok ya, dari segi role and responsibility-nya apa, gitu ya, dikarenakan dikarenakan ada yang sudah ada saya desisi king role, misalkan DPO ini harus mengerti compliance, gitu ya, atau legal, atau hukum, ada team compliance yang sudah exist, gitu ya, tapi DPO ini harus mengerti tentang data architecture, misalkan, sudah ada juga di IT fungsi data architecture, jadi tentunya DPO ini nanti akan dengan berjalannya waktu akan kita bentuk dan benar-benar akan kita pastikan role-nya cocoknya ada di mana dan apa sebetulnya role and responsibility-nya nah, maka dari itu dengan kita menjalankan undang-undang PDP ini kita harus mengimplementasikan undang-undang PDP-DP yang harus kita implementasikan di 2024 selesai, tentunya kita juga membuat seperti di penggadaian juga task force yang tentunya people prosesnya policy and governance-nya harus ada bagaimana caranya benar-benar menerjemahkan dari undang-undang yang sudah di-publish itu itu menerjemahkannya ke kata-kata orang awam dikarenakan kalau misalkan enggak enggak ngerti maksudnya apa yang kita harus enhance apa yang kita harus rubah dan lain sebagainya tentunya kan buta nah lalu dari situ juga berarti kan harus ada operating modelnya operating model itu meng-cover apa seperti tadi prosesnya kita harus benar-benar telitikan lalu bisnisnya apakah akan terdampak atau tidak apabila kita harus menambahkan fungsi kontrol di sini karena kan kita pastikan bahwa undang-undang PDP jangan sampai bisnisnya jadi stop gitu kan kita juga harus punya fleksibilitas ya kan pastinya kita harus menawarkan sesuatu karena kita pengen punya nasabah juga kan enggak bisa kita memperketat segala hal tapi nanti akhirnya bisnisnya turun gitu kan secara performance secara portfolio lalu kita juga ada teknologinya juga tentunya kontrol information security chief information security officer juga harus involved di sini ya kan ada encryption data data encryptionnya harus seperti apa ya kan apakah kita bisa apa tuh mengerti betul gitu ya security dari setiap sistem itu ya dan yang terakhir tentunya people ya bagaimana kita create mensosialisasikannya atau create awarenessnya secara regular gitu ya dan yang terakhir mungkin tadi kita juga harus kalau misalkan bank itu tidak mengikuti undang-undang ini atau menyalahgunakan undang-undang ini tanpa kena sanksi kan nah tentunya kita juga harus memberikan sanksi atau reward and punishment strategi mungkin ya untuk terutama teman-teman yang memang melakukan pengimputan data memanage data dan lain sebagainya ya nah menurut saya itu secara garis besar ya nah bagaimana caranya kita juga memulainya setelah task force itu dibentuk dan lain sebagainya tentunya kita harus dealing dengan berbagai macam divisi atau berbagai macam tempat ya nah itu tentunya di dalam task force itu pasti ada lead-nya jadi di setiap itu ada stream-nya ada lead-nya dan nanti kita koordinasi dengan berbagai divisi seperti itu sih Isna ya untuk menambahkan mungkinnya dari tadi apa yang Pak Prabowo sudah sudah sampaikan di awal oke Pak Bili terima kasih jawabannya insight cool banget Pak berarti sebelumnya memang dari BNI ini juga sendiri sudah aware terkait data-data pribadi yang dikelola gitu ya secara banking atau financial industry ini kayaknya memang industri yang top three lah kita bilang ya Pak untuk yang merekam atau memiliki banyak data pribadi gitu ya Pak ya betul nah kemudian juga dengan adanya undang-undang PDP ini menjadi himbawan gitu untuk me-leverage sistem terkait data pribadi ini agar lebih detail lagi untuk strateginya oke untuk di BNI juga udah define gimana untuk DPO dan rolnya gimana kemudian juga responsibilitinya seperti apa nah namun Pak kira-kira untuk memastikan bahwa DPO ini memiliki kapabilitas yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif gimana nih Pak selain itu apakah dari perusahaan akan menyediakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan standar penerapan PDP ini juga Pak kalau saya lihat ini pandangan saya ya mungkin ini bisa menjadi argumen gitu ya DPO itu sebetulnya harus secara ekspertis itu atau secara background itu orang seperti apa orang dari mana gitu kan ya kalau dari pandangan saya tentunya yang harus mengerti hukum yang mengerti hukum bukan hanya hukum tentang data tapi juga hukum secara holistik apalagi di industri perbankan ini tentunya kan atau di industri finansi industri regulasinya itu sudah banyak dengan adanya undang-undang PDP tentunya harus bagaimana menyocokkan dan memastikan bahwa kita menjalankan undang-undang PDP ini mengimplementasikannya tapi at the same time tidak yang tadi tidak bersinggungan atau memastikan mana sih yang lebih tinggi dari segi polisi apakah undang-undang PDP atau undang-undang yang lain itu yang harus dipahami apakah DPO ini juga perlu mengerti tentang teknologi menurut saya mungkin teknologi secara detail atau mengerti secara sistem core banking dan segala macam mungkin tidak perlu tapi kalau kita ajak bicara ya harus bisa karena DPO ini harus menerjemahkan dari undang-undang menjadi sepertinya mengimplementasikannya harus seperti apa gitu kan nah di dalam di dalam struktur di dalam organisasi tentunya pasti banyak yang mensupport ada organisasinya DPO sendiri tapi juga ada supporting function tentunya mungkin compliance menjadi partnernya compliance team atau legal team menjadi partnernya DPO ini tapi juga mungkin dari segi data analytics kebetulan saya juga rolnya di data management analytics kita juga harus menurut saya salah satu fondasi yang penting atau fungsi yang penting harus kita punya di dalam di dalam industri apalagi yang terkait dengan mengurusi tengah data adalah fungsi data governance nah disitu sebetulnya ada framework kan di dalam data governance function itu mempunyai framework nah banyak sekali aspek-aspek atau framework itu bagian dari framework itu yang sebetulnya menghandle data atau bagaimana cara kita mengerti data itu sendiri yang ada di bank seperti tadi architecture of datanya data architecture bagaimana memastikan di setiap sistem itu datanya apa saja data ini flow-nya pindah kemana dan lain sebagainya itu sebetulnya part of data architecture lalu pengertian tentang data itu sendiri klasifikasi tentang data itu sendiri ada menjadi bagian dari data governance function lalu tadi juga Pak Didit sampaikan hard copy yang dokumen yang bukan hanya soft bukan soft bukan hanya digital data tapi juga hard data isinya misalkan dokumen-dokumen dan segala macam bagaimana caranya menyimpan data tersebut bagaimana caranya memusnahkan penghapuskan jangan sampai jadi kantong gorengan dan lain sebagainya nah dalam fungsi data governance sebetulnya ada dokumen management storage of data juga ada bagaimana ada punya mungkin hot data cold data dan lain sebagainya master data management juga sama untuk memastikan bahwa data akurasinya dijaga juga nah jadi menurut saya fungsi DPO ini tentunya harus benar-benar role and responsibility-nya benar-benar dipastikan tidak bersinggungan tidak overlap dengan yang lain apakah fungsi DPO ini juga harus besar seluruh organisasi menurut saya juga enggak seperti itu untuk sekarang kalau saya melihat ya karena ada supporting function juga yang akan membantu DPO itu sendiri tapi apa yang harus difokuskan apa yang benar-benar harus dipastikan fungsi DPO ini mengerti betul menurut saya sih lebih ke hukumnya ya lebih ke policy-nya menerjemahkan dan lain sebagainya itu sih kalau dari saya ya penduduk saya istan oke makasih Pak Billy jadi kalau bisa disimpulkan Pak berarti DPO ini bukan hanya harus mengerti hukum tapi hukum secara holistik gitu ya Pak bukan hukum terkait data doang gitu ya sehingga nanti DPO ini juga harus bisa menilai secara hukum mana yang lebih tinggi undang-undang PDPK atau mungkin ada undang-undang lain sehingga tidak bersinggungan secara aturan-aturannya dengan hukum-hukum yang lain juga seperti itu ya Pak kalau begitu Pak Billy sebelum beralih ke sesi berikutnya saya ingin tahu pendapat Pak Billy dan Pak Prabowo juga boleh diceritakan apa saja rencana jangka panjang untuk mengingkatkan pertindungan data pribadi ini dan juga seperti apa strategi yang baik untuk melatih karyawan tentang pentingnya PDP di era digital ini mungkin boleh dimulai dari Pak Prabowo dulu silahkan Pak masih di mute Pak Prabowo iya masih di mute Pak oke sorry oke ya Mbak Isna makasih pertanyaannya jadi betul ya tadi ya secara garis besarnya memang ini kita memang masih dikasih waktu ya kasih waktu dalam arti kita untuk lebih siap lagi sampai dengan Oktober 2024 gitu kan nah disinilah ya mungkin nanti kita berpacu dengan waktu gimana tadi secara jangka panjang tentunya harus kita pikirkan kan gimana caranya tadi bahwa fungsi dari DPO ini cukup cukup strategi dalam arti bagaimana kita mengawal bisnis gitu kan karena tadi apa namanya Pak Bini sudah bilang jangan sampai nih aturan-aturan yang ada justru menghambat bisnis yang sangat-sangat kita ini kan ya tidari lah karena ya tadi bahwa bagaimanapun juga kita sebagai lembaga atau institusi di negara tentunya pasti ada aturan dari regulator yang tentunya demi kebaikan lah gitu kan ya tentunya tadi pasti yang tadinya kita mungkin lost gitu ya jorjoran dengan data pribadi tadi bahkan sampai sebagai bungkus gorengan gitu kan ya mungkin akan menjadi awareness juga nanti kita sebagai subjek sebagai subjek itu sendiri terus nanti kita sebagai yang mengelola data pribadi atau memproses gitu kan nah disini fungsi DPO sendiri kan kita sudah jelas bahwa dia bagaimana caranya si prosesor atau pengendali itu bagaimana mulai dari mengumpulkan mengolah menyimpan mengupdate menghapus dan lain-lain ini kan nanti ada hak dan kewajiban yang memang muncul gitu kan baik itu dari si pengendali prosesor maupun dari subjek gitu kan nah disini gitu kan tadi kalau saya melihat ke depannya itu gimana caranya kita agar fungsi dari DPO ini bisa berjalan gitu kan nah salah satunya itu tadi saya yang yang sangat saya rasakan gitu kan di pegadian itu jujur aja dari sisi teknologi gitu kan karena apa gitu kan sekarang kita masih ada yang versi-versi yang manual tadi dia versi manualnya gitu kan yang masih ada hard copy gitu kan sementara kan kita untuk misalkan ke depannya bagaimana caranya kita mendapatkan data concern itu ini kan sebagai eviden yang sangat-sangat penting ya menurut saya gitu kan jangan sampai nanti suatu saat itu ada ada tuntutan dari nasabah loh kenapa data data saya bocor tiba-tiba saya ditelepon si ini ditelepon si itu padahal saya tidak mengizinkan gitu kan nah disitulah nantinya kita kembali pentingnya data concern gitu kan nah data concern ini sebagai eviden awal bahwa data pribadi ini sebenarnya kita bisa olak sejauh mana gitu kan apakah memang sebatas pada akad ya mungkin akad bisnis yang nasabah itu minta atau tadi bisa kita kembangkan kita tawarin lah apa sebagai apa namanya tawarin produk-produk lain lah karena kan kita tahu baik pegadaian atau perbankan juga pasti banyak nih produk-produk turunannya gitu kan mungkin datangnya sumber sumber nasabahnya mungkin mungkin tadi mungkin dari menabung kalau kita di pegadaiannya mungkin dari menggada tetapi kita ada bisnis lain gitu kan bisnis lain itu biasanya kan pasti akan menghubungin mau nggak ini memakai produk-produk ini produk-produk ini gitu kan nah data concern inilah yang sekarang ini menjadi hak ya haknya dari si subjek data atau dalam hal ini adalah yang punya data gitu kan dia punya hak bahwa data saya boleh atau tidak di share ke tempat lain gitu kan boleh nggak saya ditawarin promosi atau tidak gitu kan nah untuk bisa untuk bisa menangani seperti ini jujur aja kita butuh teknologi gitu kan nggak mungkin kita akan sistem manual gitu kan sebagai contoh misalkan tiba-tiba si subjek data pribadi ini tolong dong data saya di update gitu kan data saya di update nah dulu ini pasti ada pertanyaan ini dulu nasabah ini proses proses awalnya itu dari mana gitu kan nah kita kan tentunya nggak mungkin dong nyari-nyari manual gitu kan pasti akan ya Pak ada sistem lah untuk bisa set engine oh ini ternyata ada di sini data nasabahnya gitu kan nah sehingga kita juga mau meng-update mau menyimpan atau bahkan sampai nanti ujung-ujungnya adalah retensi atau menghapus kita sudah sudah tahu persis gitu kan jangan sampai salah orang tadi gitu kan nah penyimpanannya dimana semuanya sudah sudah by system lah sehingga DPO ini secara fungsi itu bisa bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu kan nah tentunya dari sisi teknologi juga kita tahu ya ya mungkin sekarang ini yang menjadi concern adalah bagaimana kita mengamankan gitu kan nah tentunya mengamankan ini bukan hal yang mudah ya kalau saat ini gitu kan tadi kalau manual itu paling paling rawan sekali gitu kan datanya itu diambil terus nanti tiba-tiba menyebar kemana-mana gitu kan nah paling aman ya tentunya dari sisi teknologi gitu kan nah teknologi pun sekarang yang namanya kejahatan cyber atau apa yang sehingga mengakibatkan kebocoran data itu sudah sudah bukan hal yang aneh gitu kan nah tentunya kita gimana sih caranya agar proses ini teknologi kita itu memadai lah tentunya gitu kan berbagai teknologi yang ada kita terapkan agar data itu tidak bocor dari sisi mungkin kita bicara dari data center gitu kan tapi di sisi lain bahwa proses kebocoran data ini juga bisa diakibatkan oleh apa ya si people itu sendiri gitu kan bahwa selama inilah ya mungkin selama ini yang terjadi ya maaf-maaf aja mungkin kalau kita bicara yang pernah terjadi ini kebocoran data itu diakibatkan justru oleh people dalam hal ini mungkin sebagai user yang pegang endpoint ya mungkin dia lewat gadget lewat notebook atau lewat pc nah disini mungkin kita juga akan gimana caranya ke depan memberikan awareness awareness ke khususnya karyawan yang level-level sampai yang endpointnya pemegang endpoint ini gimana agar mereka itu aware nih hati-hatilah hati-hati saat ini banyak sekali upaya dari kejahatan cyber itu untuk bisa mendapatkan data gitu kan mungkin tadi sehebat-hebatnya data center kita apa namanya amankan tapi kalau ibarat kata bahwa front yang paling depan itu ibaratnya mempersilahkan masuk akhirnya sekuat apapun pertahanan akhirnya jebol juga gitu kan nah disinilah makanya awareness bagi teman-teman yang ada di lapangan kita harus perkuat juga gitu kan kita kasih awareness ini kejahatan cyber itu lewat mana nih gitu kan bisa jadi lewat social engineering lah selama ini yang mungkin muncul gitu kan atau lewat piecing data gitu kan banyak sekali hal-hal yang terkait dengan kejahatan cyber ini yang harus kita bikin apa istilahnya aware bagi teman-teman yang ada di lapangan karena ini benar-benar ya terkait dengan kebocoran data ini benar-benar diperlukan kerjasama dari tim data center sampai yang di front end dalam hal ini adalah end user yang pegang endpoint gitu kan nah itulah yang mungkin kita tadi dari awal sampai strateginya kita ke depan bagaimana caranya itu tadi dari sisi prosesnya dari sisi people-nya dari sisi teknologinya benar-benar kita akan coba siapkan sedemikian rupa sehingga tadi pengamanan terhadap data pribadi ini benar-benar aman dalam rangka tadi mensupport bisnis agar bisnis ya silahkan jalan sesuai dengan targetnya mereka sudah disibukan dengan target kalau bisa itu jangan dipusingkan dengan urusan yang seperti inilah biar biar nanti tim DPO dengan segala segala pemampuannya tadi gitu didukung dengan teknologi yang ada bisa bisa mensupport gitu kan itu tadi karena kepentingan regulasi tentunya mau gak mau yang harus kita kita jalanin gitu kan tapi itu tadi intinya bagaimana bisnis jalan kita juga taat atau apa namanya patuh terhadap aturan yang ada itu yang insya Allah kita akan sudah sudah kita coba mappingkan ke depannya itu yang ada di kami begitu Mbak Isna oke makasih Pak Prabowo ya mungkin tadi dukungan teknologi berarti sangat penting ya Pak secara mungkin banyak masih proses-proses yang manual apalagi mungkin di cabang-cabang biasanya ya Pak ya betul sedangkan ini sementara untuk mendapatkan data konsen itu menjadi suatu hal karena ini sebagai evidence awal untuk segala prosesnya nanti gitu ya Pak ya nah harapannya sih semoga bisa benar-benar terstrategi dan terimplementasi dengan baik juga terkait dukungan teknologi ini ya Pak oke mungkin dari Pak Bili boleh Pak gimana nih Pak rencana untuk jangka panjang untuk meningkatkan perlindungan data pribadi ini dan juga strategi yang terbaik untuk melatih karyawan atau awareness karyawan gitu ya tentang pentingnya PDP ini silahkan Pak Bili ya mungkin saya menambahkan ya dengan dari Pak dari Prabowo Pak Prabowo apa apa di dalam industri seperti finansial ini kan sebetulnya apa sih yang kita tuju kan ya at the end of the day yang kita tuju adalah seamless customer experience gitu kan ya lalu dari seamless experience adalah salah satunya adalah undang-undang pendidikan data pribadi yang memang harus kita implementasikan gitu kan ya nah dari segi mata nasabah atau customer tentunya customer mau dimanjakan ya kan dimanjakan caranya gimana ya memberikan penawaran yang bagus memberikan service yang bagus nah dengan hal itu tentunya harus kita mengolah data di belakang ya kan mengolah data di belakang bagaimana cara memberikan customer experience yang baik ya nah tentunya tentunya itu yang kita harus bisa membalansi menurut saya secara jangka panjang harus kita bisa membalansi antara undang-undang dan juga bagaimana caranya kita memberikan customer experience yang lebih baik lagi ke depannya karena di era digital ini kompetitor kita di luar dari financial industry pasti banyak yang lebih jago lagi memberikan customer experience kalau bisa real time kalau bisa lagi kepikiran langsung keluar nah itu kan sebetulnya di belakangnya adalah data pribadi kita yang diolah sama organisasi apa sama bank atau organisasi itu gitu kan sama perusahaan itu nah tentunya dari situ semua teknologi itu kan harus menunjang ya bagaimana caranya memastikan bahwa kita mempromosikan teknologi yang terkini dengan fungsi kontrol yang baik tapi juga at the same time kita juga apa hanya memproses data-data yang menurut kita boleh kita proses gitu ya dan juga tentunya apa itu semua kan ditunjang dari apa tuh teknologi yang serba kalau bisa digital ya kan tidak ada tidak ada apa fungsi kontrolnya baik gitu ya kalau bisa view-nya baik sekali gitu ya tanpa harus nasabah tersebut harus buka dari satu screen screen lain bukan nasabah si pegawainya membuka satu screen dengan screen yang lain dan segala macam kalau bisa semuanya ada di satu platform yang sama gitu ya nah lalu bagaimana cara kita menerapkan prosesnya tentunya prosesnya juga kita harus pastikan bahwa jangan mendigitalkan manual proses nah itu kan salah gitu kan nah kebanyakan kita tuh mendigitalkan manual proses jadi akhirnya juga bukan prosesnya jadi makin baik jadi prosesnya makin ribet gitu kan nah itu juga yang kita harus pikirkan gitu karena karena kembali lagi customer experience gitu kan customer experience nah lalu people-nya juga nah people-nya juga kita ada beberapa hal yang memang sebetulnya dari dulu-dulu pasti sudah diterapkan contoh bagaimana memberikan memastikan bahwa orang-orang frontliner kita juga memastikan kita juga menjaga fungsi kontrol dari segi jangan sampai data tersebut bocor dicatat sama frontlinernya dan lain sebagainya berarti misalkan ada fungsi ada peraturan clean desk policy gitu kan lalu kedua kita memberikan platform atau solusi yang bagus misalkan mungkin customer relationship management gitu kan dimana pada waktu nasabah pada waktu pegawai tersebut ingin menawarkan sesuatu kepada nasabah dipastikan ada aplikasinya gitu ya dan tidak perlu lagi ada manual nggak di excel dan lain sebagainya mungkin harusnya dalam customer relationship management dan benar-benar apa tuh mejanya gitu ya bersih tidak ada ball pen tidak ada kertas dan sebagainya itu kan bersih nah itu kan secara kita memastikan mereduce mengurangi data kebocoran data dan segala macam dan dari segi proses mungkin kembali lagi adalah misalkan konsen customer-nya memastikan bahwa customer itu jelas ya memberikan pada waktu dia sign konsennya ya boleh atau tidak itu jelas padahal takutnya salah mengerti gitu kan ya padahal sebetulnya kita bukan mau share datanya tapi kita memastikan memberikan customer experience juga nanti kalau nggak ada kalau nggak ada penawaran karena customer konsen itu ya salah juga nanti kita secara bisnis ini nah itu itu salah satunya yang menurut saya harus diperhatikan yang kedua yang saya tadi sampaikan menurut saya jangka panjangnya in parallel ini kita memastikan kita mengimprasikan undang-undang PDP ya dan mempunyai fungsi DPO ke depannya mungkin fungsi data governance itu yang menurut saya udah bisa dimulai gitu ya apabila belum dimulai sepertinya harus dimulai karena framework-nya sudah ada nah hanya harus mendetailkan setiap setiap bagian dari framework itu apa yang harus dilakukan untuk bagian dari fungsi data kawanan untuk mensupport pengimplementation undang-undang PDP itu sih kalau dari saya mungkin menambahkan dari tadi Pak Paraburu sampaikan oke Pak Billy nice banget Pak jadi tuh mungkin seamless customer experience ini perlu diperhatikan juga ya Pak termasuk memberikan penawaran yang bagus gitu ya service yang bagus gitu ke customer kita jadi ini another challenge semuanya ya Pak untuk bisa keep it balance antara regulasinya dan strategi bisnisnya harus tetap jalan gitu harus tetap bisa memberikan customer experience yang lebih baik gitu kayaknya saya lihat ini cukup besar tanggung jawabnya untuk Pak Billy Pak Paraburu dan Pak Didit oke thank you Pak untuk insightnya mungkin nih teman-teman cukup menarik ya speaker-speakers kita pada malam hari ini oke mungkin sebelum masuk ke sesi terakhir nih aku mau ngingatin dulu teman-teman semuanya yang ingin bertanya bisa langsung join ke slido kita yang mungkin tadi udah dikirimkan oleh Panitia juga di kolom chat untuk linknya karena pertanyaan yang terpilih nanti bakal mendapatkan hadiah nih berupa merchandise ikra yuk bisa kita cek di kolom komentar ya teman-teman oke hadirin semuanya kita udah masuk ke sesi ketiga nih dimana kita bakal ngobrol singkat dengan ketiga pembicara kita yang keren-keren dan hebat-hebat hari ini mengenai karakteristik dan skill apa sih yang dibutuhkan dari seorang DPO dan juga dalam mengimplementasikan PDP di era digital sekarang ini oke mungkin izin Pak Billy Pak Prabowo dan juga Pak Didit sudah ready ya untuk kita masuk ke sesi ketiga nih Pak terkait DPO-nya sendiri nih ini kan menjadi satu hal yang sangat krusial gitu ya mungkin ini boleh di spotlight juga ya Pak Didit oke halo Pak Didit masih aman nih Pak masih oke siap oke langsung aja mungkin saya mulai dari Pak Billy dulu nih dari background DPO dan PDP ini sendiri yang sudah kita bahas sebelumnya kira-kira untuk menanggapi hal ini nih Pak mungkin tadi sudah sempat disinggung sedikit ya tapi boleh dielaborate lagi nih Pak mungkin ke teman-teman terkait karakteristik seperti apa yang dibutuhkan dari sebuah industri untuk bisa menjadi seorang DPO gitu selain itu siapa yang harusnya cocok menduduki menduduki peran DPO ini orang data kah atau hukum kah atau gimana nih Pak boleh silahkan Pak Billy oke saya sebetulnya tadi saya mendengar Pak Didit ya Pak Pro mestinya gak harus ada fokus grup diskusi udah dijelasin semua sama Pak Didit jadi gak enak nih Pak Billy jadi takut salah-salah juga nih kita jawab iya Pak Prabowo ya iya Pak lebih ekspert oke kembali kalau saya ya dari ini juga argument kan karena ini bisa bisa diperdebatkan dan ini semua pandangannya kan mungkin dari lihat dari pengalaman dari gimana kita juga apa mengakses undang-undang PDP ini apa sih isinya gitu kan ya tapi kalau saya lihat dari dengan berjalannya 18 bulan atau sekitar itu ya dari awal kita tahu ada undang-undang PDP ya tentunya kita juga kita bingung kan pertama kan ini apa gitu kan yang paling pertama yang pasti kita lihat baca dong undang-undangnya nah yang menjadi concern disini adalah pada waktu kita membaca gak semua orang mengerti kan pastinya nah jadi jadi yang paling dekat dari kita siapa sih departemen mana divisi mana grup mana yang kita harus ini atau grup head mana yang kita harus consult gitu ya ya adalah compliance pastinya karena yang sangat ini pasti compliance dan slash legal gitu kan ya jadi jadi dari situ point of view saya tentunya harus yang paham pertama adalah hukum ya hukum yang yang mengerti hukum secara keseluruhan kembali ya bukan hanya aspek di data saja tapi hukum misalkan bisnis prosesnya hukum mungkin apa tuh kepatuhan-kepatuhan yang lain ya atau undang-undang yang lain yang saya sampaikan tadi misalkan apakah undang-undang ini di atasnya ada undang-undang lain yang bisa meng-override ya contoh mungkin ya pada waktu pada waktu kita melakukan assessment pada rekening traffic rekening gitu kan nah itu kan kita harus tentunya kita harus merekord data tersebut yang lama gitu kan periode length of data yang kita harus skip kan lama gitu kan nah sekarang dengan adanya undang-undang pelindungan data pribadi nasabah mempunyai fleksibilitas untuk bilang saya mau memusnahkan data saya nah itu gimana tuh menanggapinya mana yang lebih atas nih gitu kan karena kalau dibilang kalau mau dihapus semua nanti kalau misalkan ada hal yang dari regulator ingin ingin meminta sesuatu yang related dengan rekening atau traffic transaksi tentunya kan susah untuk kita bisa dapetin contohnya seperti itu ya saya mungkin jadi menurut saya yang tahu fungsi yang tahu hukum secara holistik itu penting ya tapi juga edit value-nya adalah yang paham teknologi ya paham teknologi yang mungkin dia tahu tools apa yang harus diimplementasikan atau tools apa yang cocok yang harus diimplementasikan ke dalam pengimplementasian undang-undang penindungan data pribadi ini gitu ya mungkin gak tahu gak usah tahu core banking system dan segala macam ya itu terlalu jauh tapi yang tahu teknologi jadi bisa nyambung berbicaranya gitu ya dengan teknologi karena yang paling dekat pastinya teknologi yang harus mensupport si DPO ini gitu ya itu sih kalau dari saya jawabannya ya Mbak Isna oke Pak Billy berarti kalau menurut Pak Billy ini bisa jadi dari tim komplains atau legal gitu ya Pak untuk bisa menjadi tempat konsul pertama dan juga pastinya kalau bisa orang yang benar-benar paham untuk teknologinya penerbannya seperti apa gitu ya Pak ya oke nah mungkin saya lanjut ke Pak Prabowo gimana nih Pak kira-kira kalau dari Pak Prabowo ya begini ya mungkin agak sedikit berbeda artinya begini kalau saya melihat sudut pandang DPO itu sebenarnya bukan pribadi ya artinya pasti disini adalah bentuk tim gitu kan artinya apa tadi setuju sih bahwa karena ini adalah produk hukum gitu kan pasti yang kita utamakan adalah paling tidak di DPO ini ada tim yang latar belakangnya adalah dari hukum gitu kan berarti dia harus bisa memahami apa sih ini maunya UUPDP gitu kan nah ini pasti hanya orang-orang legal lah yang tahu persis gitu kan nah kebetulan memang di penggadehan ya kita ada divisi-divisi yang notabene adalah dengan background yang sesuai gitu kan ada divisi legal ada kepatuhan ada teknologi informasi itu sendiri data management gitu kan nah makanya untuk sementara ini kita yang difungsikan sebagai DPO ya kita tim TASWOS itu kita jujur aja saat ini masih comot sana-sini gitu kan kita coba comot dari legal dari TI dari kepatuhan dari korpu itu sendiri nanti terkait awareness dan lain-lain gitu kan ya ini lagi-lagi bahwa kita mencoba kolaborasi lah ya karena tadi untuk saat ini jujur aja orang cenderung lebih ke spesialis gitu kan jadi kalau ternyata di UUPDP ini banyak sekali hal-hal yang harus ditangani mau nggak mau kita harus kolaborasi kita mau nggak mau kita kerjasama dari masing-masing fungsi gimana caranya agar ya ujung-ujungnya gimana undang-undang ini jalan bisnis ini jalan gitu kan masing-masing fungsi inilah yang nantinya apa ya kita bisa dikatakan nanti kita sudah kita menjawab tadi kita sudah siap nggak sih menghadapi undang-undang ini gitu kan insya Allah siapa kita sudah siapkan tadi tim yang yang memadai untuk bisa bisa ya mengimplementasikan undang-undang ini jadi ya tadi kalau memang ada orang hukum tahu data atau orang data tahu hukum tahu teknologi ini saat ini kayaknya agak susah jujur aja pak sederhana spesialis gitu ya sekarang ini orang seperti itu gitu makanya ya jujur aja kita di pegadaian tim task force itu kita kolaborasi semuanya kita usahakan ada itu sih yang terjadi di kita mungkin kalau saya boleh nambahin tadi Pak Bawo betul sebetulnya susah gitu kan tapi kan yang kita nggak tahu ya Pak Bawo mungkin Pak Didit saya juga minta advice ya bunyinya DPO itu harus orang atau boleh tim nah itu juga kita nggak tahu kan ya kan jadi sesuai yang besar ini apa ya bener kalau ada ide nggak bisa ide menurut saya nggak bisa tadi Pak Bawo tahu itu nggak bisa ada dulu saya juga sampai sekarang kalian juga nggak bisa temuin Pak oke nah ini berarti bisa memang jadi diskusi panjang lagi nih Pak kalau apakah DPO itu orang atau tim sebenarnya karena kalau melihat tadi dari kita ini tumpang tindih ya mungkin dari mungkin nanti ada melibatkan divisi legal IT Pak Tuhan dan beberapa tim lain tadi ya Pak ya nah jadi mungkin mau tidak mau harus kolaborasi seperti itu nah oke baik mungkin kalau gitu terakhir nih Pak saya mau bertanya juga ke Pak Didit nah sebagai seorang profesional juga nih di bidang ini sebenarnya kan tadi sudah sempat disinggung juga ya sama Pak Billy dan juga Pak Prabowo bahwa dukungan tools itu juga menjadi satu hal nih di sini nah kira-kira untuk menjadi seorang DPO gitu ya atau mungkin tadi tim DPO gitu nah yang harus dikuasai itu sebenarnya tools-toolsnya apa saja sih Pak silahkan Pak Didit oke baik nah mungkin sedikit menjawab yang sebelumnya tadi dulu kali ya jadi mungkin kalau kita bicara terkait dan karakteristik mungkin kalau kita lihat yang cocok siapa sih yang akan menjadi DPO sebenarnya disini udah kelihatan nih Pak Billy dan Pak Prabowo nih udah cocok banget nih jadi DPO sebenarnya udah paham bisnis paham hukum paham compliance udah cocok banget jadi kalau saya Pak mungkin secara experience beberapa case perusahaan akhirnya saya bikin yang namanya tim sih Pak ibaratnya jadi kayak perlindungan data pribadi tim kayak kalau misalkan ISO 27 kan ada information security management tim gitu ya karena emang saat ini juga kita nyari supermannya susah Pak yang paham berkait dengan data hukum teknologi dan lain-lain itu supermannya gak ada gitu kan akhirnya mau gak mau tuh kita akhirnya bikin tim gitu kan untuk akhirnya bisa kolaborasi karena ada satu cases dimana oke kita harus saklut nih terkait dengan perhitungan data dan macam-macam ternyata bisnis berkata lain gitu kan kita harus meet the requirement dari sisi bisnis juga gitu kalau misalkan ini terapin kita gimana jualannya mas gitu kan aduh ini bahaya juga nih susah juga nih gitu kan nah akhirnya harus ada kesepakatan yang akhirnya ini kita setuju untuk akhir-akhir kita bikin tim dulu deh gitu kan untuk akhirnya perlindungan data ini biar kita bisa jalankan sesuai dengan kesepakatan secara enterprise gitu jangan sampai nanti persepsi satu orang atau satu grup gitu kan tapi tidak mewakili satu kesatuan perusahaan nah mungkin itu sih mungkin gambarannya gitu ya mungkin nanti liatnya bisa Pak Bilya atau Pak Prabowo gitu ya yang sudah menguasai semuanya gitu nah kalau untuk TUS ya sebenarnya banyak banget situs yang mungkin bisa diterapkan gitu ya karena kan kalau kita bicara data protection data itu kan ada TUSnya sendiri protection pun ada TUSnya sendiri gitu kalau misalkan kita bicara terpahit dengan proses aja gitu proses terpahit dengan pendidikan data pribadi mungkin tadi sudah dibahas sedikit sama Pak Prabowo dan Pak Bily gitu ya adanya TUS yang membantu terpahit dengan mungkin concern gitu ya sekarang itu banyak banget akhirnya perusahaan itu membuat onboarding proses itu akhirnya menggunakan TUS untuk akhirnya dia bisa merekod terpahit dengan concern-concern yang ditetapkan atau yang diberikan kepada customer-nya dia gitu kan nah itu mungkin salah satu TUS yang mungkin nanti bisa digunakan juga untuk akhirnya kita bisa tahu nih kapan sih concern itu akhirnya diberikan dan bagaimana mekanisme-mekanisme lain terpahit dengan concern karena concern itu kan banyak banget nih bisa akhirnya di update bisa akhirnya nanti dicabut dan lain-lain gitu ya dan akhirnya ada TUS yang mendukung terkait dengan proses pencatatan terkait dengan concern tersebut dan mungkin juga terkait dengan data mungkin tadi Pak Bily juga sudah bicara terkait dengan data governance gitu ya ada TUS juga terkait dengan bagaimana kita bisa menelihat asitektur data gitu kan data manajemennya seperti apa nah itu sampai ke metadata komponen-komponen data di masing-masing proses nah itu juga ada TUSnya gitu kan dan itu mungkin mungkin tim yang nanti akan dibentuk terkait dengan DPO ini juga mungkin bisa menguasai terkait dengan itu once nanti mungkin ada perjasama dengan pihak lain yang baru atau mungkin ada sistem baru kita udah tinggal merangkai aja oh ini nanti harus kirim ke sini nah yang kirim datanya apa aja ada data pribadi atau enggak kalau ada bagaimana nanti penanganan perlindungannya nah itu mungkin nanti bisa dibantu pakai TUS soalnya kalau nggak pakai TUS pasti nomornya kebayang tau terkait dengan struktur data mungkin gambarannya BNI dan pegadaian wah itu udah pasti kan harus benar-benar detail taunya itu kan nggak gampang gitu mungkin nanti bisa dibantu dengan TUS terkait dengan data asitektur itu nah kalau untuk yang perlindungannya banyak sih sebenarnya yang bisa nanti bisa membantu terkait dengan TUS mungkin TUS inskripsi TUS terkait dengan data leakage prevention atau mungkin TUS TUS monitoringnya gitu mungkin incident respond timnya atau incident response plannya mungkin nanti bisa digunakan TUS nah itu bisa membantu juga sih untuk akhirnya proses terkait dengan perencanaan pelaksanaan dan juga monitoringnya itu mungkin bisa satu kesatuan bisa dihukum dengan TUS yang ada jadi mungkin banyak pilihan gitu kan yang penting TUS tersebut bisa menyukum untuk masing-masing proses yang ada seperti itu oke nah jadi kalau misalnya bicara TUS berarti bukan satu TUS gitu ya Pak ya tapi paling berkesinambungan ada imprimsi dan lain-lain tadi ya Pak ya oke kalau gitu nah mungkin ini kayaknya kita sudah masuk ke penghujung panel discussion kita terima kasih sebelumnya Pak Billy Pak Prabowo dan juga Pak Didit atas insightnya mungkin kalau yang bisa saya simpulkan tadi ada beberapa hal sebenarnya banyak hal sekali cuman kalau bisa kita simpulkan mungkin satu tadi PDP ini merupakan kewajiban hukum bagi perusahaan yang benar-benar harus diperhatikan gitu dan juga dengan DPO sendiri sebagai peran yang benar-benar krusial gitu ya dan mungkin tadi DPO yang ideal itu harusnya kalau saya mengutip dari Pak Billy tadi ya menguasai regulasi secara holistik gitu memahami teknologi sebagai alat bantunya juga kemudian kalau bisa sih profil senior emang harus nih sepertinya profil senior dengan latar belakang yang kuat di bidang hukum dan juga memastikan implementasi undang-undang PDP ini bisa berjalan efektif seperti itu nah mungkin thank you Pak Billy Pak Prabowo dan Pak Didit saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah berbagi ilmu untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini yang mungkin juga mendapat apa mendapat tugas dari para top managementnya gitu ya top levelnya untuk cari tahu terkait ini makanya mungkin banyak teman-teman yang di sini juga ikut hadir gitu semoga bisa memberikan insight buat teman-teman dan pencerahan juga gitu ya atau bisa membuka diskusi gitu nah oke nah mungkin saya ingat tim sekali lagi teman-teman ini terakhir ya untuk bisa drop question kalian pertanyaan terbaik kalian untuk para speakers kita di slido ya mungkin kita langsung lanjut aja ke sesi pertanyaan nih udah banyak banget teman-teman yang sudah ikut memberikan pertanyaan seperti itu nah mungkin boleh dibantu oleh tim untuk tampilkan slidonya oke nah ini udah ada top question nih Pak mungkin saya bacakan aja langsung satu apa saja jadi akan ada sorry nanti akan ada dua pertanyaan jadi yang pertama ini dari Amang Nisbah namanya nah pertanyaannya adalah apa saja perkembangan tersebut baru dalam perlindungan data pribadi di negara luar yang bisa kita adopsi di Indonesia nah oke mungkin ini open question aja kalau misalkan dari Pak mungkin saya mungkin kalau terkait ini ya mungkin boleh ke Pak Didit terlebih dahulu silahkan Pak Didit oke Mbak makasih Mbak oke sebenarnya kalau kita bicara mungkin nanti mungkin Pak Bilya Pak Pro bisa menambahkan gitu ya kalau kita terkait dengan bicara dari sisi beberapa hal perkembangan gitu ya terkait dengan data yang sudah diimplement oleh negara luar negara terdekat kita aja Singapura tuh sebenarnya dia punya regulatory terkait dengan monitoring autoritinya dia itu sudah detail tuh terkait dengan bagaimana dia melakukan penilaian peninggungan mempertahankan dan juga memberikan tanggapan gitu ya dan sebenarnya akhirnya dia sudah terbiasa gitu untuk akhirnya melakukan penerapan terkait dengan perlindungan data pribadi nah kalau kita bicara terkait dengan perkembangan sebenarnya kalau kita bicara rootnya secara base practice gitu ada yang namanya GDPR governance data governance protection atau mungkin kita bisa lihat di ISO 27701 terkait dengan privacy impact analysis privasi information management system gitu ya jadi sebenarnya terkait dengan perkembangan perkembangan terbaru yang akhirnya sudah ada di negara luar ini yang akhirnya memicu gitu ya memicu Indonesia untuk akhirnya memiliki perlindungan data pribadi karena dari beberapa hal gitu ya akhirnya mungkin negara Indonesia ini mungkin secara perusahaan kerjasama-kerjasama juga dengan negara luar mau gak mau mereka juga harus skopla ini dengan peraturan-peraturan best practice yang ada di sisi internasional gitu kan dan akhirnya si perlindungan data pribadi ini ya sebenarnya terkiptalnya itu juga berdasarkan best practice atau perkembangan best practice yang ada di internasional sendiri ISO 27701 atau GDPR dan mungkin juga peraturan yang ada di Singapur di Filipina gitu ya mungkin ini yang jadi acuan akhirnya si PDB ini kalau bisa diterapkan gitu ya dan juga hal-hal yang mungkin yang bisa kita adopsi ya terkait dengan bagaimana melakukan perlindungannya mungkin Singapur juga sudah menentukan terkait dengan apa saja yang harus diterapkan misalkan terkait dengan penerapan cyber security-nya penerapan terkait dengan penanganan pada saat onboarding prosesnya nah itu juga mungkin beberapa hal yang bisa kita adopsi atau mungkin terkait dengan peraturan yang ada di sisi GTPR gitu kan terkait dengan data security-nya itu juga bisa kita adopsi jadi banyak hal sih yang bisa diterapkan gitu ya terkait dengan perkembangan perlindungan data pribadi di negara luar yang mungkin ini jadi best practice juga yang akhirnya mendasarkan terbaik dengan adanya peraturan perlindungan data pribadi oke itu Mbak Isna oke makasih Pak Didit nah mungkin ini dari Mas Amang masih hadir kan di Mas Amang kira-kira cukup menjawab gak nih Mas Amang kayaknya masih ada sini mungkin boleh react atau open mic kali ya oke nah sepertinya sudah cukup menjawab ya Mas Amang ya mungkin boleh kita terima kasih Pak Didit atas responnya saya izin lanjut untuk kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua nah untuk pertanyaan kedua ini ada dari Ivan Dwi Nugraha Mas Ivan ini bertanya bahwa apabila data bocor setelah mitigasi dilakukan apakah pengelola data wajib membersihkan enkripsi data atau enkripsi data yang bocor dan upgrade mitigasi atau hanya menerima sanksi saja nah mungkin saya izin lempar pertanyaannya untuk Pak Bili terlebih dahulu kemudian nanti Pak Prabowo ya silahkan Pak Bili mungkin gimana nih Pak terkait mitigasi ini ataupun implementasinya gimana di BNI mungkin Pak silahkan apabila data bocor setelah mitigasi dilakukan apakah pengelola data wajib membersihkan enkripsi data yang bocor kita kita lihat dulu ya sebetulnya ya penyebabnya data bocor setelah dimitigasi itu apa gitu ya tentunya kalau dari segi teknologi kan ada proses ya ada pemprosesan kan ya dari pada waktu kita melakukan bersama assessment ya kan pasti teknologinya apa gitu ya tentang enkripsi data lalu kita pasti doing POC lah gitu kan pasti gak akan itu lalu ada UAT PAT dan sebagainya production jadi kita harus memastikan itu sesuai dengan standarnya kita ya kan nah tapi itu satu kalau dari segi teknologi nah kalau kita lihat dari segi proses nah proses tentunya juga pada waktu melakukan assessment penerapan undang-undang ini pastikan assessment secara holistik ya jadi ada namakan apa tuh risk operation dan apa tuh proses apa ropa kan ya ropa kalau dari risk management itu kan ropanya ya kita lihat juga prosesnya kan setiap ini gitu kan nah ini harus memastikan kalau misalkan di setiap ada di di step tersebut ada ada kemungkinan data apa kemungkinan bocor gitu kan pasti harus ada mitigasinya gitu ya nah kalau orangnya ya tentunya orangnya harus kita pastikan pertama kita udah kasih awareness sosialisasi dan lain sebagainya tapi masih melakukan juga kan sebetulnya itu udah langsung harusnya sanksi atau punishment gitu ya yang yang benar-benar ini secara policy harus ditetapkan secara organization wide gak bisa hanya sebatas satu divisi saja yang menerapkan itu tapi ini harus diterapkannya secara bang wide atau secara organization wide itu sih kalau saya bisa jawabnya dengan pertanyaan ini oke terima kasih Pak Billy nah langsung lanjut nih Pak Prabowo gimana Pak tanggapannya oke ya setuju sih tadi dengan Pak Billy ya bahwa kalau kita menanggapi misalkan ada isu kebocoran data itu sebenarnya kita ya langkah pertama sebenarnya jangan panik gitu kan karena apa mungkin data yang diisukan bocor atau apa itu belum tentu sih artinya kita harus tahu persis ini sebenarnya dari mana gitu kan karena tadi kita itu punya rekanan yang mungkin barangkali ini ya maaf apa aja mungkin teknik atau teknologinya belum memadai sehingga ada kebocoran di situ makanya kemarin jujur aja saya sempat komunikasi dengan orang kominfo langsung gitu kan ini nantinya akan seperti apa nih proses punishment-nya kalau memang benar-benar terjadi kebocoran tadi benar akan ada semacam assessment ini sebenarnya dimana letak kebocorannya jadi artinya kita akan ada semacam assessment dan itu nanti akan menentukan sebenarnya siapa yang nantinya benar-benar kena saksi atau punishment ini tadi karena kemarin bahkan sampai ada detil disampaikan kalau bisa data itu khususnya tadi terkait dengan Ropa kita rekodnya kita itu kalau masing-masing pengelolaan data kalau bisa itu datanya itu ada semacam tagging tersendiri tagging tersendiri dimana bahwa oh ini pengelolaan data ini mungkin database-nya sumbernya sama tetapi begitu menjadi sebuah report itu harusnya ada tagging tersendiri yang membedakan bahwa oh ini datanya ini asalnya dari proses ini jadi akan ketahuan bahwa nanti pun kalau ada kebocoran data itu ada tracking tracking yang mendasari bahwa ini loh sumber bocornya data ini dari sini dan kalau kita sudah melakukan tagging seperti itu kita sudah membuat ciri ciri khas tersendiri kita begitu ada kebocoran data kita lihat dulu nih kebocoran datanya sebenarnya terjadi dimana kalau ternyata ada data-data yang dia enggak bocor tapi ternyata sebenarnya sumbernya bukan di kita bisa jadi tadi kita pernah kerjasama dengan tim pihak ketiga yang mungkin mengelola data kita akhirnya karena satu dan lain hal bisa jadi bocornya di sana itu tadi kita tetap tenang jangan terus bagaimana terkait dengan tadi kewajiban kita membersihkan kalau data enkripsi yang data yang bocor ini sebenarnya saya agak kurang paham dengan pertanyaannya jadi kalau enkripsi data sebenarnya kan justru ini melindungi data yang sudah ter-encrypt tadi Pak Didi juga bilang salah satu melindungi data adalah kita meng-encrypt data bagaimana caranya agar data-data pribadi yang notabene akan memunculkan ini kalaupun nanti ada bocor kalau sudah kita encrypt data ini sampai terambil orang ini orang tidak akan bisa memanfaatkan makanya ini saya agak ragu maksudnya dari membersihkan enkripsi data yang bocor itu apa dan upgrade mitigasinya tentunya kalau upgrade mitigasi tentu tadi mungkin kita tadinya kita mencoba bahwa ada dari DPIA oh ini ada kemungkinan risikonya seperti ini tentu kita mitigasinya seperti ini kok ternyata bocor juga ya betul nih kalau kita mungkin meningkatkan mitigasi apa saja mungkin tadi tidak termitigasi artinya kita harus lebih deep lagi lebih dalam lagi dalam memitigasi risiko terhadap proses-proses pengelolaan data ini saya kira itu sih kalau dari saya menambahkan saja terima kasih baik terima kasih Pak Prabowo nah ini cukup menjawab juga si Pak yang mungkin bahwa tadi mungkin bisa di tracking dari proses ropa tadi karena cukup kelihatan untuk proses-proses karena semua proses-proses atas data pribadi itu pasti akan direcord melalui sistem ropa tadi gitu nah oke mungkin ini tersisa satu lagi terakhir untuk waktunya karena cukup terbatas jadi saya mungkin terakhir untuk pertanyaan dari Maulana pertanyaannya adalah izin untuk tanya Pak untuk untuk pencari karir nih Pak tim baru atau longan pekerjaan kira-kira apa yang bisa kita siapkan jika ingin menjadi master di tim DPO seperti itu nah ini ya teman-teman juga pada tertarik nih untuk mau menjadi DPO seperti itu nah mungkin boleh silahkan dari Pak Didit silahkan Pak oke kalau mau jadi master DPO gampang sih ikut-ikut sering-sering ikut webinarnya ikra aja gitu ya intinya kalau ikra punya webinar ikut gitu gak lama jadi master deh karena disitu ngebahas segala hal terkait dengan PDP dan DPO dan juga mungkin banyak updated gitu ya terkait dengan peraturan aspek-aspek terkait dengan mungkin hal yang harus kita patuhi gitu kan ya ibaratnya banyak yang harus bisa digali gitu karena kalau kita bilang master atau superman jadi di tim DPO gitu ya ya sebenarnya banyak-banyak banget sih yang harus dipelajari masalah aspek hukum aspek terkait dengan data dan lain-lain gitu atau mungkin kalau bisa bertanya kisih-kisihnya Mbak Isna mungkin udah punya pengalaman di ikra gitu kan dari banyak hal gitu kan sebenarnya apa yang di apa namanya di delivery oleh ikra ini ya itu juga menjadi satu potensi dimana menciptakan tim-tim DPO-DPO baru sih gitu jadi ya salah satu caranya pantengin Instagramnya ikra aja gitu ya Mbak Isna jadi malu nih Pak jadi malu nih Pak oke berarti tadi itu highlight ya Pak ya harus sering-sering pantengin Instagramnya ikra untuk tahu program talks onnya ikra gitu oke terima kasih Pak Didit untuk jawabannya oke mungkin dengan berakhirnya tadi pertanyaan terakhir ya dari para peserta kita pada malam hari ini saya ucapkan lagi-lagi terima kasih untuk Pak Prabowo Pak Billy dan Pak Didit untuk ilmu-ilmunya dan juga sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di talks on ini sudah sharing-sharing gitu ya mana ini sudah jam malam seharusnya terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian saya ucapkan terima kasih semoga lancar untuk implementasi dan juga bisnisnya terima kasih terima kasih semuanya oke kalau gitu saya kembalikan lagi ke Mbak Reni silahkan Mbak Reni dan saya sebagai moderator pamit untuk undur diri dan saya alihkan ke Mbak Reni selaku MC kita terima kasih baik terima kasih Kak Isna sudah memimpin panel diskusi kita dengan sangat baik dan keren banget terima kasih juga untuk Pak Billy Pak Prabowo dan Pak Didit sudah memberikan insight yang sangat berharga sekali buat hadirin yang hadir pada wakilam hari ini oke teman-teman kita sudah cukup panas-panasan ya di sesi panel diskusi yang sangat insightful tadi tentunya bersama tiga speakers kita dan Kak Isna sekarang waktunya kita untuk cooling down dulu nih dan seru-seruan bareng yaitu sesi game namun sebelum kita mulai sesi gamesnya saya mau mengingatkan dulu kalau Ikra masih memiliki satu sesi webinar yang bisa teman-teman ikuti yaitu FOX atau Fellowship Live at Community Data Stage dimana FOX ini dibawakan oleh Student Data Fellowship 11 yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 7 Desember 2023 besok akan ada FOX 4 dengan judul The Art of Data Magic Storytelling with Data Visualization teman-teman bisa langsung daftar dengan scan QR Code yang ada di layar atau klik link pendaftaran yang ada di kolom chat oke sekarang kita sudah bisa mulai untuk sesi gamesnya nih teman-teman pertama-tama silahkan teman-teman bisa join terlebih dahulu ya di link yang sudah disediakan oleh Panitia dan teman-teman juga bisa scan barcode yang sudah ada pada layar teman-teman atau bisa juga ke halaman chat supaya lebih memudahkan teman-teman untuk joinnya oke sebelum memulai games ada aturan mainnya nih teman-teman baik terima kasih Pak Bili sudah hadir yaitu wajib untuk menuliskan nama lengkap teman-teman sesuai dengan nama saat registrasi dan wajib untuk coba menjawab semua pertanyaan pertanyaan-pertanyaannya ya oke teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini untuk serusuran bareng dan memenangkan hadiah senilai 300 ribu untuk dua orang pemenang jadi ayo teman-teman pada join semua ya untuk gamesnya baik aku tunggu teman-teman yang join gamesnya mungkin 581 oke untuk tim adminnya mungkin bisa di-share halaman gamesnya supaya bisa kita pantau bersama sudah berapa partisipan yang ikut gabung lo si kita kita bisa selamat menikmati selamat menikmati baik karena sudah 50 peserta nih yang sudah join mari kita mulai langsung saja untuk sesi gamesnya teman-teman selamat mengerjakan selamat seru-seruan bareng teman-teman selamat menikmati 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 berjudul selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman selamat menikmati dan untuk on cam pengisian feedback form ini merupakan terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih